Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang sudah hadir. Kita masih menunggu teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Berarti bukan robot yang ada di sana ya. Oke. Terima kasih. Silahkan tekan tombol raise hand. Masih ada yang belum menekan tombol raise hand. Ibu Endang dan Ibu Mela. Oke. Boleh? Sekarang instruksi kedua. Silahkan turunkan tombol raise hand-nya. Oke. Ya. Terima kasih. Cepat sekali. Oke. Siap. Oke. Silahkan diturunkan. Bu Devi, Bu Yulfiya, Bu Dewi Yanti. Boleh diturunkan? Takut pegal terlalu tinggi. Ya. Bu Endang baru menekan. Ya. Langsung diturunkan lagi, Bu. Siap. Selanjutnya, berikan reaksi hati. Berikan hati untuk kita semua. Silahkan. Tiga kali hati. Sentuh hatinya tiga kali. Ya. Silahkan. Oke. Terima kasih yang sudah menyentuh tiga kali icon hati. Oke. Yang belum? Silahkan. Ya. Bu Ripka, Bu Elia, Kang Agus. Siapa lagi ini? Bu Devi, Bu. Oke. Cukup. Yang masih raise hand, silahkan diturunkan. Wah, Bu Dewi Yanti. Takutnya pegal itu ya. Diturunkan dulu. Oke. Terima kasih. Yang kedua. Berikan emot tertawa. Iya. Silahkan. Tertawa terbahak-bahak. Oke. Terima kasih. Ya. Jangan lupa tersenyum juga. Kita melihat icon yang tertawa saja. Kita bisa tertawa ya. Walaupun kalau kita benar-benar saling tertawa, saling tersenyum. Nah. Terima kasih. Lucu ya kelihatannya ya. Emot-emotnya. Oke. Baik. Gang Rahmat tuh ya. Bahkan tertawanya berkali-kali gitu ya. Oke. Terima kasih. Berarti membuktikan Kang Alek juga masih tertawa. Itu lucu banget ya. Yang icon tertawa tuh. Baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam Room Virtual kita. Masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Siap. Tuliskan di chat mit nama dan provinsi. Nama kabupaten provinsi. Silahkan. Oke. Kita tes-tes dulu lah. Tes-tes layar dulu nih ya. Oke. Ini belum dimulai ya. Kita masih bermain dulu aja ya. Belum. Belum dimulai. Silahkan. Tuliskan nama Underscore Kabupaten Kota Underscore Provinsi Di chat mit Siapakah Tiga orang pertama yang akan Mendapatkan Fasilitas Oh. Fasilitas apa ya? Terima kasih. Kang Alek dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Siap. Ibu Siti Aropah Balikpapan. Wah. Berarti temannya Kang Alek nih. Ibu Siti Aropah Karena sama-sama di Balikpapan. Tentu ya. Wendang, Karawang, Jawa Barat. Buleli, Palu, Sulawesi Tengah. Wah. Alhamdulillah. Kemudian. Evi. Ibu Devi dari Sumatera Barat. Ibu Eko ya. Dari Temanggung, Jawa Tengah. Siap. Ibu Juli Suryawati Berau. Kabupaten Berau. Berau itu Di Provinsi Kaltim. Oke. Siapa lagi? Kang Rahmat Dari Jawa Timur. Ibu Desi Wita Dari Sumatera Barat, Solok. Oke. Ibu Yulvia Sumba Barat, NTT. Nah. Saya mau cek yang paling jauh nih. Nanti saya mau ngobrol dengan Salah satunya, Bu Maria. Ditahan dulu ya. Nah. Dari NTT. Kaltim banyak ya. Bu Elisa. Bu Zakiah dari Karawan. Bu Ezi. DKI Jakarta. Kalau Bu Ezi sepertinya saya kenal. Oke. Bu Sarakan Kaltara. Halo Bu Maria. Halo Bu Maria. Apa kabar? Halo. Selamat malam. Kak Deddy. Dini. Halo. Sehat. Selamat malam. Bu Dari OKI, Bu ya? Ya, ada NTT. Oke. Ibu baru gabung kegiatan pelatihan kita? Ya, baru gabung. Baru kali ini berpercama. Beran nanti. Pelatihan di KAMVA. Siap, Ibu. Apa motivasi Ibu mengikuti latihan kita ini? Ya, motivasi saya ini. Kan sebentar lagi saya mau ikut PPG. Berarti saya mau supaya PPT, LKPD, bahan ajar saya yang desain yang lebih bagus. Saya lihat dari teman yang sudah ikut itu. Teman sekolah yang sudah ikut. Bagus. Maka saya menarik ikut KAMVA, kegiatan KAMVA ini. Oke, siap Bu. Terima kasih, Maria ini ngajar di mana? Saya mengajar di SMA Kranu. Oh, SMA ya? Teman saya ada yang sudah ikut Ibu Shirley Irsinalawa. Oh, ya. Pasti Kak Denny pasti tahu ya. Itu rekomendasinya dari Ibu Shirley. Oke, siap. Sinyal oke, sinyal? Sinyal oke, disini. Siap. Selamat belajar, Bu Maria. Terima kasih, Kak Denny. Siap, boleh. Kang Agus Wahyudi dari Kaltara. Nah, ini ujung paling atas, paling utara. Halo, Kang Agus. Ngobrol dulu. Mana Kang Agus Wahyudi ya tadi ya? Dari Kaltara. Siap. Karakan, Kaltara. Kalimantan. Ah, iya benar. Apa kabar, Kang Agus? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Namanya seperti, namanya Jawa ya? Betul, Kang? Ya. Asli Jawa. Dari mana aslinya? Kediri, Jawa Timur. Kediri. Di sana merantau, Kang ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Apa nih yang menjadi harapan mengikuti pelatihan ini, Kang? Kang Agus. Seperti, Bu Maria, ini teman-teman sudah pada canggih-canggih. Yang muda-muda ini. Sementara yang tua-tua kok ketinggalan. Makanya ini mau mengejar yang muda-muda. Emang Kang Agus sudah tua, emang? Ya, termasuk senior di sini. Oh, siap. Ya. Oke. Oh iya, Kang Agus. Tak baru terlihat di layarnya. Tadi sempat hilang. Sinyal saya kurang bagus. Jadi, Kang Agus dan teman-teman ada quotes-nya katanya ya. Usia boleh menjadi tua, tapi semangat tak boleh menjadi senja. Nah, jadi energinya adalah energi belajar. Siap, Kang Agus? Kita akan belajar. Terima kasih. Oke, sekarang saya mau ke Sumatera ya. Dari Sumatera Barat, Ibu Dewi Yanti dari Bukit Tinggi. Mana nih, Ibu Dewi? Yang Jawa Barat nanti ya. Ya, mana nih, Ibu Dewi Yanti dari Bukit Tinggi, Sumbar. Halo, Bu? Oke. Siap. Selanjutnya, oke mungkin sinyal ya. Tadi ada yang dari Sultan ya? Siapa ya, siapa ya tadi ya? Sulawesi Tenggara. Halo, Bapak Ibu? Oh, Ibu Surti Kanti, Tolitoli Sultan. Nah, mana nih? Halo, Ibu. Halo, Ibu. Halo, Ibu Suri. Surti Kanti, Halo. Ah, iya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Kabar baik, kan? Oke, siap. Ibu dari Tolitoli ya, Ibu? Iya, iya, siap. Tolitoli. Oh, siap. Ibu mengajar di jenjang apa, Bu? SD, SD. SD, oke. Siap. Bagaimana dua hari pengalaman belajar kemarin, Bu? Kalau hari pertama mengikuti sampai selesai, tetapi kemarin, hari kedua, kebetulan di tempat saya di Tolitoli hujan deras, nah, jadi kebaciran. Nah, sempat ikut kemarin, ini lagi tunggu rekaman, Bu. Oh, iya. Oke, baik. Tetap semangat ya, Ibu Surti Kanti. Dan, teman-teman, dengan segala keterbatasannya, mungkin sinyal, kondisi cuaca, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Oke. Kita akan segera mulai, teman-teman sekalian. Nah, ini kondisinya memang semua layarnya tertutup, mungkin koneksi saya. Karena kalau mid itu menyesuaikan ya, kalau dia kondisinya sinyalnya up, dia bagus. Kalau down, mungkin jadi pada tertutup nih. Tidak ada yang terbuka di saya. Oke. Kita akan segera mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, teman-teman ya. Silaturahim kembali dalam rangkaian kegiatan Kanva Level 1 Guru Milenial untuk pertemuan di hari ketiga. Nah, teman-teman, selamat datang bagi yang baru bergabung di komunitas Kanva Lovers Nusantara. Jadi kita punya keluarga besar Kanva, teman-teman ya. Ini selamat datang, teman-teman sudah memilih jalan kebaikan, sudah memilih jalan yang tepat. Hari ini bergabung dalam komunitas Kanva Lovers Nusantara. Kita punya enam level pelatihan Kanva. Ya, dari mulai level 1 sampai level 6. Dengan materi yang selalu update dan luar biasa. Oh, suara saya putus-putus. Apakah selain Bu Dewi, yang lain mendengar suara saya putus-putus? Bagus. Enggak. Suaranya jelas. Bagus. Lancar. Lancar. Oh, jelas. Katanya jelas. Oh, jelas. Ya, siap Bu. Oh, ada yang jelas. Ada yang aman. Ya, mungkin koneksi ya. Kabar aja ya, kalau tiba-tiba saya menghilang gitu. Dari layar. Oke. Terima kasih. Baik, lanjutkan ya. Mungkin Bu Dewi mungkin bisa-bisa bergeser sedikit ya. Dari tempatnya untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Jadi sekali lagi, selamat datang ya untuk kita bergabung semua. Dan ada teman-teman yang ikut mungkin tadi malam. Oh, tadi malam kan mid ya. Jadi kita itu setiap malam Sabtu, teman-teman Canva Lopers Nusantara ini, selain kegiatan pelatihan ini, kalau ini kan pelatihan 4 hari gitu ya, yang sinkronusnya. Ada juga yang sifatnya webinar, teman-teman. Nah, itu digagas oleh teman-teman komunitas Canva Lopers Nusantara. Itu ada webinar tiap malam Sabtu. Nanti akan saya share ya, kalau ada webinar-webinar untuk bisa teman-teman mengikuti. Ada tentang Canva, PMM, kurikulum merdeka, akun belajar. Banyaklah yang bisa kita gali di situ. Oke, mari sama-sama kita buka pertemuan malam ini. Yang Muslim, mari kita mengucapkan Bismillah. Dan yang non-Muslim, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan kita peroleh malam ini berkah untuk kita dan berdampak untuk peserta didik kita. Oke, saya akan cek dulu siapa teman-teman yang belum bergabung ke Google Classroom. Adakah yang belum bergabung ke Google Classroom setelah 2 hari ini? Tidak ada ya? Oke. Yang kedua, adakah? Sudah, terima kasih Bu Zaki ya. Ya, boleh gunakan chat meet kita ya untuk diskusi. Pertanyaan kedua, adakah teman-teman yang bergabung di sini namun bukan pendidik? Mungkin dari wiras swasta, mungkin dari pengusaha, atau dari kesehatan gitu ya. Nah, waktu itu ada tuh, ada dari kesehatan, perawat, mahasiswa. Ada tidak teman-teman yang bukan pendidik? Saya akan berikan link kanva for education-nya, walaupun sementara. Oke, tidak ada ya. Aman berarti. Tidak ada yang non-pendidik. Terus yang ketiga, oke, untuk tugas apabila tidak di-upload di media sosial, yang di-upload yang mana ya? Yang diminta. Kalau perintah dari trainernya diminta di-upload, sepertinya diikuti saja Bu. Karena nanti ke depan juga banyak yang seperti itu. Jadi punya Instagram gitu ya. Tapi kalau perintahnya tidak perlu di-upload, tidak usah. Terus, adakah teman-teman yang, yang apa ya, yang belum memiliki akun belajar ID? Ada tidak ya? Mungkin yang dari madrasah, teman-teman yang mengajar di bawah Kemenang ya, Kementerian Agama, ada tidak di sini? Saya, oke. Saya, Kang Hero, tidak punya. Kang Rahmat sama Ibu Ika ya? Iya, Ika. Mengajar di mana nih? Saya di Min 5 Jember, Kabupaten Jember. Kemenang, Kewangan Kementerian Agama. Betul. Bu Yulfia. Nah terus, ini teman-teman yang dari Kemenang kan, belum punya akun belajar, karena akun belajarnya berbeda ya. Dari Kemenang itu. Oke, Kang Rahmat, TMA Nurul. Oke. Belajarannya yang dimiliki anak. Saya di Kanpa Playstore. Oke. Siap Bu Ika, terima kasih. Kalau akun yang anak itu tidak bisa digunakan untuk login dan mendapatkan Canva for Education. Nanti, untuk teman-teman yang satu, bukan pendidik, yang kedua, yang tidak di bawah naungan Kemendik Budristek, yang tidak memiliki akun belajar, supaya mendapatkan Canva for Education. Nah, mungkin kemarin saya tidak tahu disampaikan atau tidak, tapi saya akan berikan link-nya. Nah, link-nya, walaupun ini sementara ya teman-teman ya, kita tidak tahu sementaranya ini apakah setahun, dua tahun, sebulan, tiga bulan gitu ya. Nah, ini link-nya sudah saya share di chat meet. Jadi, nanti teman-teman akan diundang ke tim saya, yang for Education sebagai anggota. Jadi, nanti mendesainnya boleh di sini, atau melanjutkan, kemarin saya tidak tahu, teman-teman, dua hari kebelakang, mendesainnya di Canva yang mana? Kalau yang tidak memiliki akun belajar ID gitu ya. Kalau yang punya akun belajar ID kan, langsung dia terintegrasi dengan Canva for Education. Siap. Nah, ini tolong di klik ya, link yang sudah saya share. Itu akan masuk ke tim saya. Ini bukan, ini untuk yang tidak punya akun belajar ID dan untuk non-pendidik. Kalau teman-teman yang sudah punya akun belajar ID dan sudah punya Canva for Education, tidak usah. Ada tidak materi kita dalam bentuk modul? Oke, modul belum ada, Bu. Kita belum membuat langkah-langkah materi dalam bentuk modul. Tapi kita selalu mengandalkan rekaman dari setiap webinar. Nanti dioptimalkan saja ya. Oke. Sekarang, kita akan cek. Tadi sudah masuk ke Google Classroom semuanya. Saya akan berbagi layar. Kita akan cek. Oke. Nah, di sini. Masih berputar ya. Oke, ini adalah Google Classroom kita yang kemarin juga teman-teman sudah masuk ke sini ya. Nah, di Google Classroom kita ini nanti semua tugas akan dikirim ke sini. Oke. Nah, ini ada link tim Canva IG ya. Jadi, untuk yang belum punya akun belajar ID, yang di luar Kemendikbud. Nanti teman-teman bisa klik tadi link yang saya share di chat meet itu, ini saya sematkan di sini. Jadi, mendesainnya boleh dari sini. Ini adalah akun Canva for Education, tapi sebagai anggota tim. Kalau mau, ini boleh diklik. Kalau yang sudah punya Canva for Education, memang nggak usah ya. Terus, terima kasih. Ini tugas-tugas sudah terpenuhi beberapa ya. Ini tugas subscribe. Ini sudah banyak yang... Kenapa sih harus di-subscribe? Biar channelnya tidak hilang. Kemudian, ini Tuibon juga sudah 35 orang mengumpulkan. Tugas hari ke-1, pembuatan daftari wayat hidup. Infografis, 29 orang sudah mengumpulkan. Semua tugas-tugas ini dikumpulkan paling terlambat, 3 Juni. Jadi, tidak perlu hari ini ya. Santai aja, hari ini melihat dulu, menyimak dulu. Ada waktu 3 Juni. 3 Juni itu hari Sabtu yang akan datang. Ini kan kita sekarang hari Sabtu ya. Berarti hari Sabtu yang akan datang. Jadi, masih cukup panjang. Jadi, silakan dioptimalkan. Kemudian, di hari ke-2, kemarin teman-teman belajar tentang pembuatan Tuibon ya. Ke-1, ke-3. Kemudian, ini keduanya. Kepencet. Oke. Itu... Sebentar, ini saya kehilangan arah. Jadi, nanti silakan dioptimalkan untuk tugas-tugasnya. Ada tugas hari ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Oke. Nah. Oh iya. Kemana nih tugas hari ke-2-nya nih? Oke, nanti saya upload lagi lah. Nah, di tugas hari ke-3 hari ini, kita akan belajar apa? Nah, di tugas hari ke-3. Wah, ini kok sudah ada yang ngumpulin ya? Kan materinya baru nih. Baru mau di-publish ya. Hari ini teman-teman akan membuat video pembelajaran. Nah, ini mungkin sudah sering melihat ya teman-teman yang lain. Itu akan membuat apa namanya? Media pembelajaran berupa video pembelajaran. Dan video pembelajaran yang sudah dibuat itu akan di-upload ke channel YouTube masing-masing. Jadi, kita akan membuat video pembelajaran, kemudian akan di-upload ke channel YouTube masing-masing. Jadi, tugas hari ini hanya satu teman-teman. Membuat video pembelajaran dan meng-uploadnya ke YouTube masing-masing. Nah, kita cek nih. Sudah ada belum YouTubenya? Nggak ada. Ya, pasti ada lah ya. Kalau suka nonton YouTube, itu sudah punya channel. Hanya dia apakah sudah diaktifasi atau belum. Nah, ini sudah ada yang mengumpulkan. Ini siapa yang mengumpulin ya? Amriyadi. Ibu atau bapak nih? Sepertinya kepencet ya ini ya. Oke. Kan materinya belum ya. Boleh dibatalkan aja. Nah, ini kan materinya belum. Jadi, hari ini kita akan membuat video pembelajaran. Oke. Oh iya, daftar hadir baru saya posting. Daftar hadir baru saya posting ini. Jadi, kalau yang 2 hari kebelakang teman-teman hadir, isi sekarang juga nggak apa-apa silahkan. Teman-teman 2 hari kebelakang tidak hadir, tapi menyemak rekaman, itu juga boleh diisi daftar hadirnya. Nah, untuk rekaman hari kemarin, saya belum tahu ya mengapa belum di-upload. Nanti mungkin akan dikabari di grup WhatsApp. Tapi santai aja sampai tanggal 3 Juni. Saya tidak mempunyai akses batas 500 sit. Nah, ini apa nih, Kang Rahmat nih? Akses apa nih maksudnya? Oh, yang itu ya. Yang saya tadi ya. Link tadi ya. Oke, nanti saya ganti lah. Anda tidak memiliki akses. Oke, mungkin dibatasi. Siap-siap. Sertifikatnya akan terbit berapa lama? Dari setelah tanggal 3 Juni pengumpulan tugas. Oke, pertanyaan bagus. Tapi fokus kita ini ya. Tidak hanya ke sertifikat ya, teman-teman ya. Fokus kita kewawasan dan kompetensi. Penuhi tugas-tugasnya, kumpulkan. KKM-nya itu 60. Kalau nilainya di bawah 60, tidak mendapat sertifikat. Kalau di atas 60, itu mendapat sertifikat. Kriterianya bisa cukup. Cukup nggak masuk deh. Baik dan sangat baik. Nah, biasanya itu akan terbit. Maksimal itu satu minggu. Setelah tanggal 3 Juni. Kalau tidak ada perpanjangan. Ditunggu aja info di grup. Oke, nanti saya cek ya untuk link kanvanya itu. Mungkin sudah over time. Karena betul, anggotanya sudah 499 sekian. Oke, nah ini adalah rekaman. Ini juga saya posting di sini. Saya juga menunggu rekaman hari kedua, karena akan saya masukkan di sini. Oke, ini tugas hari keduanya sepertinya ke-delete nih ya. Nanti akan saya posting lagi untuk tugas yang kemarin di hari kedua. Hari ini kita akan fokus membuat video pembelajaran dan menguploadnya ke channel YouTube peserta. Silahkan tuliskan angka 1 untuk teman-teman yang siap belajar membuat video pembelajaran. Tuliskan angka 1 di chat meet. Terima kasih Kang Rama. Bu Puji, Bu Yulfia, Bang Eko. Wah, cepat sekali ya. Bu Ofita. Terus seperti itu. Silahkan. Sambil saya cek dulu nih. Ya, terima kasih. Sebentar. Saya akan undang ke tim lain ya. Tadi katanya sudah sekian gitu ya. Tidak memiliki akses. Sudah 500. Coba. Kalau yang ini bisa nggak nih? Ya, oke. Terima kasih yang sudah menuliskan angka 1. Bu Dewi, Kang Alek juga. Kang Rahmat dan teman-teman lain coba link ini diklik bisa nggak? link yang saya share itu. Punya akses tidak? Untuk diundang join. Boleh dikonfirmasi kalau sudah bisa diakses. Tim semangat namanya. Oke. Siap. Terima kasih. Kita akan mulai mendesain. Oke. Nah, dari sini. Ini barusan saya mengundang pakai link ini. Tapi saya nggak tahu nih dia berhasil atau tidak. Yuk, kita mulai. Kalau teman-teman sudah for education dengan akun belajar, itu nanti ada namanya tim sekolahnya. SD apa? SMA apa? Nah, kalau saya kan ini timnya banyak nih dari dulu ya. Pernah mengajukan gitu kan. Nah, nanti ada namanya tim sekolahnya. Apakah SMA 1 apa? SD apa? Gitu ya. Oh, sudah bisa tuh? Kata Kang Rahmat. Oke. Nah, itu selamat Kang Rahmat dan teman-teman lain itu boleh digunakan. Mendesain di situ. Itu sudah for education. Tapi sebagai anggota ya. Oke. Ibu Sabta Jayas. Oke, ibu atau bapak nih. Kang bisa diakses. Baik, terima kasih. Ibu Yulvia juga sama. Silahkan gunakan link itu ya untuk teman-teman nanti mendesain di kanvanya. Bagi teman-teman yang bukan pendidik dan tidak atau di bawah Kemenang. Pendidik tapi di bawah Kemenang. Ya. Oke. Yang lain memang nggak usah kalau sudah ada. Baik. Kita akan mulai untuk mendesain. Nah, ini pastikan di sini timnya adalah tim sekolah. SD 1 apa? SMA 1 apa? Gitu ya. Nah, saya mendesain dari tim semangat. Nah, ini adalah akun Canva for Education yang saya peroleh dengan pengajuan di zaman dulu. Gitu ya. Zaman dulu mahkan suka mengajukan tuh sebelum akun belajar terintegrasi. Kita mulai. Nah, teman-teman untuk video itu sebenarnya di sini sudah muncul nih ya. Jadi, di sini itu sudah ada nih. Ada docs. Nah, ini docs level 6 ya. Papan tulis, presentasi, media sosial, macem-macem. Untuk video pembelajaran bisa kita klik dari sini atau kita tarik dia ke bawah sampai muncul di bagian atas ini cari, cari konten di sini nih ya. Nah, sampai muncul di sini itu cari konten. Bisa di sini atau di pojok kanan atas itu ada buat desain juga boleh nih. Di sini ada buat desain. Nah, misalkan teman-teman mau nulis di sini video video pendidikan gitu ya, itu langsung muncul di sini juga ada. Atau supaya nggak ribet, mendingan kita pilih ini aja di sini. Video. Nah, silakan dipilih video. Nah, di sini ada video. Video itu sendiri juga macam-macam gitu ya. Ada video untuk Instagram, ada video untuk Facebook, ada video untuk TikTok gitu kan. Nah, yang kita akan buat untuk video pembelajaran itu yang ini, yang sebelah kiri, yang pertama. Dan ini kalau kita scroll lagi, ini makin banyak ke sininya ya. Nah, silakan di klik yang ini. Kita klik yang sebelah sini ya, play with video. Nah, ini kalau kita klik, dia akan diarahkan ke kemana? Ketampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah template untuk video pembelajaran. Silakan bisa langsung diikuti. Ketika sudah tiba di sini, yang pertama harus dilakukan adalah mengganti judul. Nah, kita harus mengganti judul. Di sini ya, judulnya ya. Misalkan kita tulis video. Nah, teman-teman mau membuat video pembelajaran apa? Misalkan saya membuat video sistem pencernaan manusia. Nah, saya akan membuat video dengan judul sistem pencernaan manusia. Urutan video itu ada aturannya. Yang pertama, ini kan nanti di sini akan banyak slide ya. Ini slide ke-1, slide ke-2, ke-3, dan selanjutnya. urutannya teman-teman boleh tulis ya. Urutannya yang pertama itu adalah intro. Nah, ini tolong dibantu nih. Ditulis. Yang pertama itu intro. Yang kedua, judul. Intro, judul. Yang ketiga itu apersepsi. Yang ke-4, 5, 6, itu isi. Boleh 3 halaman isinya atau lebih juga boleh. 4, 5, 6 itu isi. 7, 8 itu kuis atau evaluasi. Apa lagi? 9 itu outro. Nah, ini cuma 9 halaman karena saya isinya cuma 3 halaman. Oke, saya ulangi ya. Yang sudah menulis, mohon dipaste ke chat meet. Satu, itu adalah intro. Yang kedua itu judul. Yang ketiga, apersepsi. yang ke-4. Oke, siap Boika. Boika, tolong dibantu ya. Satu. Satu itu intro. Intro itu berarti video masuk gitu ya. Yang kedua, judul. Yang ketiga, apersepsi. Yang ke-4, 5, 6, isi. Kebetulan, misalkan saya 3 isinya. Kalau teman-teman 5, ya 5 berarti. 4, 5, 6 isi. 7, 8, evaluasi atau quiz. 9, outro. Nah, kurang lebih isinya seperti itu. Nanti tahapannya bisa menyesuaikan. Mau sebesar apa gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Surti Kanti. intro judul apersepsi 4, 5, 6 isi. 7, 8, evaluasi. 9, outro. Nah, in itu masuk, out itu keluar ya. Intro dan outro. Nah, berdasarkan informasi itu, mari kita sama-sama mendesain. Halaman pertama, ini adalah slide ke-1. Silakan masuk ke desain. Nah, di bagian desain ini template-nya banyak banget ya. Ini ya, di bagian desain ini template-nya banyak. Oke. iya, Bu Ezi, silakan, gak apa-apa. Sekarang nyimak aja dulu. Gak perlu teman-teman yang lain juga. Kecepatan belajar kita beda-beda kan? Ada yang hari ini mau langsung praktik, silakan. Mau nyimak dulu, boleh ya. Silakan, gak apa-apa. Nanti praktiknya bisa sambil santai aja nanti. Kan ada rekamannya insya Allah. Kita mulai. Di bagian desain ini, oke, Bu Dewi Yanti, silakan Bu. Ada yang mau dikonfirmasi? Halo, Bu Dewi, suaranya kecil. Iya, gak ada blank ininya. enggak ada apanya, Bu? Blanknya. Itu videonya tuh. Oh, ibu belum sampai sini. Oh, belum. Iya, ini belum diisi, Bu. Baru kita mau di share. Minimu kotak kosong, nomor data ya. Oh, dari sini, Bu. Ngambilnya, Bu. Di awalnya, di sini. Ibu pilih video di sini nih. ini ada video. Ada video ini, klik. Nanti pilih yang pertama ini. Setelah itu, nanti dia lari ke sini. Oke, boleh di mute dulu. Oke, terima kasih, Bu Witri. Sudah mute. Oke, bener-beneran bisa ini ya, Bu Dewi ya, terlihat ya. Nah, di bagian ini, di bagian desain, nah ini teman-teman, ini di bagian desain, silakan ditulis intro. lalu, lalu pilih intro YouTube nih. Kita pilih intro YouTube ya, karena mau kita share ke YouTube. Klik. Nah, untuk intro, di sini, cukup banyak nih teman-teman nih. Silakan, mau pilih yang mana. Jadi intro tuh, awalan untuk, masuk ke channel kita gitu ya. Misalkan, kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Welcome to my channel. Nah, ini saya pilih yang ini. Nah, kalau ini, kalau teman-teman pilih yang ini, ini, banyak intronya. Ini banyak intronya. Nah, saya mungkin nggak pilih yang ini ya, karena terlalu banyak, mau yang simple aja lah. Nah, ini nih, ini cuma 9 detik ya, Digital Marketing Expert. Coba saya pilih yang ini. Nah, kalau ini, cuma satu. Jadi, saya pilih intro untuk intronya yang ini. Ada fotonya, terus ada goyang-goyangnya, muter gitu ya. Nah, di bagian intro ini, teman-teman bisa, kita ganti identitasnya. Nah, di sini kan digital marketing ya. Misalkan, saya ganti, welcome, welcome, Pangdero, channel. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan saya ganti. Welcome, Pangdero channel. Terus, ini kan ada foto nih, teman-teman. Nah, foto ini, saya akan ganti. Nah, ini kita delete fotonya, hapus gambarnya, sehingga dalamnya dia itu hanya bingkai. silakan ini diganti fotonya. Berarti kita harus sudah nyiapin foto ya, di unggahan ya. Nah, ini kita klik unggahan, cari foto kita. Nah, ini saya, di akun yang ini belum ada fotonya nih. Misalkan kita cari ya, unggah file, lalu nanti akan diarahkan untuk mencari foto kita gitu ya. Jadi ini bisa kita klik unggah file. Lalu di bagian ini, kita cari foto kita. Nah, ini saya belum, belum nyiapin foto ya. Oke, misalkan ini karena fotonya banyak, kita cari, oke, yang ada aja lah ya, asal aja ini. Oke, fotonya sudah saya masukkan. Misalkan fotonya ini. Oke, ini kita klik fotonya. kita klik fotonya. Fotonya ini bisa kita geser-geser, karena saya ingin itunya doang, sedikit doang gitu. Bahkan, ini kan ada backgroundnya ya teman-teman ya, foto saya ada backgroundnya. Foto ini bisa saya hilangkan backgroundnya. Dengan cara, klik fotonya, lalu kita masuk ke edit foto, ini di atas nih. Ini ada edit foto, kita klik. Lalu kita pilih, penghapus latar belakang, ini yang ada seperti balon. Ini kita klik, biarkan dia menghapus backgroundnya. Jadi, kanva itu punya fasilitas remove background. Jadi, nggak perlu keluar dulu gitu ya, untuk remove background. Nah, sekarang, foto saya sudah tidak ada backgroundnya. Tuh ya, sudah tidak ada backgroundnya. ini bisa kita tarik, masukkan ke bingkainya. Jereng. Nah, sekarang, foto saya sudah larut dalam bingkai. Bawahnya nih, ada subscribe. Nah, ini mungkin, kita ganti aja dengan akun Medsos, misalkan ya. Medsos, IG saya adalah, misalkan, Denny, H-I-Y-S-I-C-S, Rohendi. Nah, misalkan, mau ditulis seperti itu, boleh. Atau channel YouTube-nya apa? Nah, ini channel YouTube saya kan ini, DennyP6, Rohendi. Sehingga, kita, selesai, untuk, satu bagian ini. Welcome, Kang Dero Channel. Nah, ini kita selesai. Kita bisa preview, ini baru 10 detik, di bagian atas. coba kita preview. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Welcome, Kang Dero Channel. Ini 10 detik, untuk intro. Belum ada musik, belum ada suara. Nah, mentah, masih mentah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, silahkan. Boleh, Raisen. Oke, belum ada. Lanjut ya. Selanjutnya, ini, baru, slide 1, intro. Sekarang, kita akan ke, slide 2. Slide 2 itu, tadi, judul ya, teman-teman ya. Judul ya. Oke, kita tambah slide, di bawah. Ini ada tanda plus. Teman-teman bisa klik, plus. Nah, dapat lagi. Slide kosong. Oke. Untuk membuat video di kanpa, apakah kita harus gabung di link yang dibagikan? Sebenarnya, membuat video tidak harus di link. Bahkan kanpa yang free saja, itu bisa membuat video. Hanya fasilitasnya terbatas. Termasuk untuk menghapus background foto, itu nggak bisa. Kalau yang free, yang banyak kuning-kuningnya mahkota. Sarang saya, kalau Guru Senawati punya akun belajar, itu bisa login pakai akun belajar. Sehingga kanvanya for education. Tapi kalau Guru Senawati bukan pendidik, atau di bawah kemena, itu pakai link yang saya tadi, itu boleh. Ya, begitu. Supaya for education. Lanjut nih, halaman 2. Judul. Saya akan masuk ke desain lagi. Nah, untuk judul, biarin aja. Judulnya mau yang mana nih? Teman-teman tinggal search aja ke bawah. Cari. Ada opening, ada terima kasih. Kalau opening diklik, isinya apa? Isinya ini nih. Nih, saya kan mau menambahkan judul ya. Misalkan, yang mau saya pilih untuk judul adalah, ini kan ini opening ya. Opening itu mirip intro lah. Nggak usah yang opening lah. Yang umum aja lah, ini nih. kita bisa ganti, saya pilih yang ini. Nah, saya pilih yang ini. Jreng. Oke. Untuk judul, saya pilih yang ini. Yang warna kuning. Di sini ada video orang ini nih. Ini kalau kita play, ini ada video orang ini lagi goyang-goyang. Nah, oke. Siap. Materi saya materi apa? materinya adalah tentang sistem pencernaan manusia. Ini materinya. Terus di bawahnya ini kita ganti misalkan ini adalah kira-kira apa nih kata-kata di sini. Materinya sistem pencernaan manusia. Misalkan di sininya boleh tambahkan nama kita misalkan ya Benny Rohendi. pelarnya ditulis misalkan. Di atasnya ini kita ganti dengan yuk kita pahami sistem pencernaan manusia. Nah, misalkan gitu. Terus kan ini fotonya nggak nyambung ya. Ini kita delete saja. Hapus video. Isinya jadi bingkai. Nah, sekarang di elemen di sini di elemen silahkan cari cari apa ya? Cari yang berhubungan dengan pencernaan manusia. Siapa tahu ada video di sini. Pencernaan manusia. Coba saya cari nih. Nah, ini kita pilih videonya. Nah, ternyata banyak. Oh, yang mana nih? Yang akan dimasukkan ke dalam bingkai. supaya jadi sebuah video. Nah, ini yang merah ini kayaknya bagus nih. Nah, yang ini aja lah yang merah ya. Klik video dari kanvanya. Lalu ini kita masukkan ke bingkai tadi. Jereng. Nah, sehingga nanti di dalamnya ada judul. Nah, ada video yang bergerak. Dan durasinya video ini adalah 10 detik. Sehingga total durasi 20 detik. Oke, kita sampai pada slide kedua. Judul. Oke. Oke, silahkan Bu Erma ya. Left ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh raise hand atau tuliskan di chat meet. Nanti saya baca. Oke, ini alaman satu. ini alaman dua. Pelan-pelan ya. Coba kita akan review dua halaman. Welcome Kangdero Channel. Ini alaman satu. Nanti kita akan tambah dengan musik di situ. Nah, ini adalah halaman dua. Yuk kita pahami sistem pencernaan manusia. Kalau teman-teman ada logo sekolah atau apapun yang ingin dimasukkan itu boleh. Apa desain yang dari Canva bisa diubah warnanya? Bisa dong. Bisa. Mau desain yang mana yang maksudnya video ini bisa diubah enggak gitu warnanya. Kalau video misalkan ini video ini nih. Kalau video bawaan Canva-nya ini enggak bisa diubah warnanya. Tapi kalau hanya background nah ini kalau hanya background itu bisa kalau background-background bisa diubah. Tapi kalau elemen misalkan di Canva ada foto nah itu enggak bisa diubah warnanya. Itu udah statis. Ya lanjut. Saya akan masuk ke slide 3. Oh ya. Tadi saya bilang disini mau nambahin logo ya. Sebenarnya kalau nambahin foto juga boleh disini. Sebenarnya mau ditambahkan foto teman-teman mau nambahin foto disini boleh. Ini kayak tadi. Kita edit foto lalu hapus fotonya. mau disimpan dimana. Tapi ini hadapnya salah ya. Nah ini kita bisa balik ini posisinya nih. Atau ini balik. Balik horizontal. Tuh. Jadi saya geser-geser. Nah biar ngadapnya kesono. Oke fotonya saya simpan disini untuk menegaskan materi. Jadi kalau dia di preview nah ini nanti ada fotonya seperti itu. tapi saya terbang ya. Itu kelihatan terbang sayangnya ya. Nggak bagus tuh terbang kayak gitu. Pinggangnya terbang. Nah ini kita pilih elemen lalu kita pilih label. Di elemen teman-teman pilih label. Nah mana label? Nah ada label seperti ini. Klik simpan di bawahnya supaya saya tidak dikesankan terbang. nah gitu. Lalu nama saya ini oh iya lihat ini semua bergabung ya. Ini semua bergabung nih. Di peta gimana nih? Klik ada tulisan pisahkan. Jereng. Nah kalau sudah dipisahkan ini jadi terpisah. Ini bisa kita geser-geser fontnya kita kurangi 20 misalkan ini kita blok lalu kita simpan sini. Nah sepertinya kepanjangan. Kalau kepanjangan saya mah pakai nama ini aja lah. Pakai nama panggilan Kang Dero misalkan. Nah ini bisa tempel di sini. Oke wah jadi hilang. Oh iya ingat posisinya berarti dia harus mundur. Textnya tadi hilang ya? Mana tadi textnya? Nah yang ini dia hilang. Kalau dimasukkan ke sini dia hilang. Kita bisa cari aja lagi textnya ini buat lagi. Kang Dero biar lebih tebal ganti ya. Oke. Nah ini tempel ke sini. Nah kalau ngambil text baru dia nggak hilang. Nggak tertutup. Kalau yang tadi kan bawaan dari template. Oke. Kita tempel nama Kang Dero di sini. Fontnya diganti boleh. Oke. ganti fontnya. Nah itu yang ini kita hapus ya. Sehingga nanti previewnya itu akan seperti ini. Nah kan saya tidak terbang kalau gitu pinggangnya ya. Kalau tadi kan terbang. Oke. Ini masih belum bagus. Kita geser-geser. Kalau mau nambahin logo juga boleh. Diunggahan. Tapi harus cari dulu logo sekolahnya. Oke. Nanti sebenarnya kita akan membuat logo personal di pertemuan besoknya. Jadi setiap guru itu nanti akan membuat memiliki branding. Dalam bentuk logo. Ini saya belum menyiapin logonya. Misalkan ini ada logo ini. Logo komunitas belajar ID Jawa Barat. Misalkan ini. Saya tempel ini logonya. Nah teman-teman mau di mana? Mau dihilangkan backgroundnya juga boleh. Kita hilangkan backgroundnya. Beberapa teks dijadikan kelompok bagaimana? Nah ini bagus pertanyaannya. Beberapa teks dijadikan kelompok. Kalau tadi kan memisahkan ya. Kalau sekarang menggabungkan. Sebentar. Saya simpan dulu logonya di sini. Nanti ini bisa diganti logo sekolah atau logo kabupaten kota provinsi boleh. Siap. Beberapa teks. Ini lihat bu. Ini teks satu. Nah. Yang atas teks dua. Nah. Kan terpisah ya. Kalau mau digabung gimana? Diblok saja bu. Dari atas misalkan ini. Dua teks ini kita blok lalu langsung muncul. Kelompokan. Jreng. Nah. Sekarang dia kemana-mana selalu bersama. Itu cara mengelompokkan beberapa teks. Slide yang kedua. Berapa waktunya Kang Dero? Bebas bu. Terserah. Silahkan. Nanti total durasi video itu minimalnya dia tiga menit. Maksimalnya dia tujuh menit. Sedang-sedangnya dia lima menit. Tiga lima tujuh. Jadi boleh. Nah ini video yang saya ambil sepuluh detik nih. Silahkan. Sesuaikan saja. Tampilan video saya semuanya berbayar. Ya. Karena ibu mendesainnya di kanpa yang free. Semuanya berbayar. Ada Mahkota Kuning. Kalau ibu punya akun belajar loginlah dengan akun belajar. Mendesainlah di tim yang namanya sekolah ibu. Kalau gak punya akun belajar mendesainlah seperti Kang Rahmat tadi dari link yang saya berikan. Dimana tadi linknya? Nah. Ibu masuk ke kanpanye dari link yang saya berikan. Itu pasti tidak berbayar. Nah. Sip. Lanjut. slide satu sudah. Slide kedua sudah. Tambah slide ketiga. Nah. Ini adalah slide ketiga. Ada yang masih ingat tadi slide ketiga itu apa? Apersepsi kan? Apersepsi. Makasih Bu Endang. Fitri Bu Eko Apersepsi. Nah. Apersepsi itu berarti dia berkaitan dengan kata atau pertanyaan pemantik lah yang akan menginspirasi orang untuk mau nonton. Kayak gimana ya? Coba kita cari desainnya dulu. Nah. Kang emang warna-warni boleh. Tadi hijau sekarang kuning. Ya boleh lah merdeka belajar ya. Justru kemerdekaannya di sini nih. Kita tuh senangnya karena dia merdekanya di sini. Bebas. Nah. Saya akan pilih yang mana ya untuk bertanya tentang Apersepsi. Nah. Teman-teman boleh nih cari template mana yang akan ini banyak banget nih templatenya yang akan digunakan untuk Apersepsi. Saya ingin ada satu video dan disitu ada keterangannya. Misalkan nah. Saya pilih yang ini. Ini bagus ya. Nah. Misalkan saya pilih ini. Ini apa ya? Makanan apa ya? Saya untuk Apersepsi pilih yang ini. Ini adalah foto. Kita hapus. Oh iya. Ini adalah gambar. Nah. Di sini gambar. Yang ini di elemen saya akan mencari orang yang sedang makan. makan donat. Karena ini saya berkaitan dengan pencernaan. Ada nggak ya video orang makan donat? Oh ada nih. Nih. Si A ini lagi makan donat. Si A ini. Si Mbak ini juga lagi makan donat. Anak kecil ini juga dengan lahap dia sedang makan donat. Share. Share. Gitu kan. Coba cari yang lebih yang lebih gurih makannya. ternyata banyak ya. Nah ini aja ya. Anak kecil ya. 11 detik ya. Oh. Tapi dia terlalu banyak gaya. Ini aja nih. Si A ini nih. Kayaknya dia lejat banget dimakannya nih. Nah. Saya masukkan si A ini yang lagi makan donat. Saya masukkan ke bingkai. Tarik. Jereng. Kalau di preview nah nanti tampilannya gurih. Dia sedang memakan donat. nah kalau video ini kelamaan klik di sini ada gambar gunting di atas. Ternyata video ini 10,7 detik. Ah sepertinya kelamaan nih. Nah teman-teman bisa geser-geser ini. Memajukan atau yang di depan ini mundurin. Nah ini saya butuhnya 9 atau 8 detik aja lah. Nah. Kita klik selesai. Sehingga videonya hanya 8,8 detik. Jadi gak perlu terlalu lama takut mau makannya. Nah. Di bagian ini saya akan bertanya. Pertanyaannya misalkan kayak gini. Mengapa kita harus mencerna makanan hingga lembut. Nah ini kan apersepsi ya. Iya ya. Kenapa ya kita harus mencerna makanan hingga lembut. yuk oh ininya saya ganti. Yuk cari tahu. Jadi bahasa apersepsi itu ke anak bahasanya ini. Yuk cari tahu. Nah. Terus boleh juga di elemen teman-teman tambahkan elemen tanda tanya. kalau bisa cari yang grafis kedap-kedip gitu. Nah kayak gini nih ada tanda tanya kedap-kedip. Nah ini kan boleh nih. Jadi ada tanda tanya warna-warni. Ini kita kecilkan. Kita tempel di sini. logo. Tadi ada logo. Oke logonya ini kita kopas aja ke halaman ini. Selesai. Ini adalah slide ketiga. Persepsi. Oke. Kita coba preview dari awal ya. Total durasi 30 detik. berusaha masuk tapi tidak bisa. Kenapa ya? Teman-teman tinggal klik aja linknya. Oke. Sebentar ya bu ya. Saya jawab dulu. Tinggal klik linknya. Oke. Oke lanjut. Mohon diulang cara memendekkan durasi. Siap. Cara memendekkan durasi. Kalau memotong videonya videonya bisa dipotong pas kita klik di video ambil pisahkan lalu buang. Bisa nggak? Oke. Mirip-mirip kinemaster mungkin ya. Maaf kan maksudnya memendekkan memotong tadi kan maksudnya. Tadi agak nengok tertinggal. Siap bu. Memendekkan durasi ya bu. Bukan tadi yang motong video tadi loh. Tapi yang memendekkan durasi video yang modi. Ya itu bu Fitri tadi yang bertanya ya. Oke. Contoh ini ada video pencernaan tadi. kalau kita klik video ini yang kita bisa lakukan hanya ini kan ada edit video. Kalau edit video ini dia menghilangkan background video itu bisa loh di Canva for Education. Jadi kalau ibu rekaman video pakai green screen hijaunya supaya hilang ini bisa. Atau kita klik gambar gunting di sini tidak bisa memenuhi bawah. Hanya gitu-gitu aja. Memendekkan maju mundur maju mundur gitu. Hanya gitu aja. Tidak bisa untuk memilah menjadi dua bagian video. Tidak bisa. Itu ya caranya jadi di klik lalu pilih ini edit videonya. Oh ini terlalu pendek. jadi dia hanya bisa mengurangi durasi tidak bisa menambah durasi untuk videonya. Oke lanjut. Saya sudah punya tiga slide. Nah sekarang kita tambah slide lagi. Di slide yang keempat lima dan enam rencananya kita akan masuk ke isi isi materi. Nah kalau isi materi kan teman-teman yang paling tahu gitu ya. Nah kita masuk lagi ke desain. Saya akan mencari isi materi di bagian desain ini. Cari yuk materinya. Apa ya? Saya mau menjelaskan apa ya? Oh ya. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan gitu ya. Oke. nah ini teman-teman bisa cari dulu misalkan ini jangan ragu-ragu ya teman-teman bisa langsung pilih templatenya mau yang mana. Apa sih sistem pencernaan manusia? Misalkan pertanyaannya begitu. Nah saya pakai yang ini. Jadi saya pakai yang ini. Oke. ini kan gedung ya. Nah kita kita ganti. Pencernaan itu misal apa sistem pencernaan itu atau misalkan bahasa anak mau ditambahin apa sih sistem pencernaan itu oke kan bahasanya gitu. Nah definisinya di bawah. Sistem pencernaan ini saya nggak tahu ya benar enggaknya. Sistem pencernaan manusia adalah sekumpulan organ pencernaan yang berfungsi mengubah makanan menjadi energi. Misalkan gitu ya. Nah ini kalau salah-salah dikit maaf ya. Tapi ini adalah definisinya. Berarti video gedung ini jadi nggak nyambung kan. Gedungnya kita hapus aja nih videonya. Nah sekarang kita cari lagi di elemen. Misalkan kita akan cari usus. Tapi yang video ada nggak ya? Video yang usus. Nah ini misalkan ada kita bisa pilih untuk menjelaskan secara kontekstual. Nah wah ini ngeri ya perjalanan makanan di dalam tubuh kita 10 detik digambarkan seperti ini. Aduh emang mau pakai yang ini bu? Nih Aduh tapi saya agak ngeri ya. Nah gini ah jangan yang ini ah agak ngeri yang lain aja. Nah ini apa nih? Nah misalkan inilah oke videonya ini jadi dia biasanya pakai apa x-ray gitu ya mendeteksi itu di dalam tubuh kita tuh kayak gitu gitu ya. apa sih sistem pencernaan itu. Terjawab nih selain keempat isi pasti ada lagi dong isi yang lain tambah lagi alamannya. Nah kalau tadi bicara definisi disini saya akan bicara yang lain-lainnya misalkan organ-organnya apa saja gitu ya organ-organ pencernaan itu apa saja. oke disini kita akan masuk lagi ke desain saya akan bicara tentang nah ini saya kesini dulu ya nah harap berikan komentar jadi sangat merdeka bu mau pakai yang mana saja silahkan ya mau pakai template yang mana pun silahkan ini kebetulan saya pakai yang ini lalu disini kita akan bertanya atau saya nulis disini apa ya organ pencernaan manusia oke itu bawahnya ada tulisan kecil misalkan kita berikan tulisan sering makan tapi nggak tahu siapa yang bantu gitu ya jadi biar ada bahasa-bahasa anak mudanya sering makan tapi nggak tahu siapa yang bantu nah padahal kita akan berbicara organ pencernaan cukup ini disini gini aja nah ini kalau pun nggak nambah video nggak nambah apapun dia sudah 5 detik jadi kalau kalau slide video itu dia 5 detik minta dikirim ya urutan video ke grup WA oke siap perasaan tadi sudah ada ya yang teman yang ngirim ke grup WhatsApp oke kalau belum nanti mohon dikirim lagi nah cukup cukup ini segini aja organ pencernaan manusia sering makan tapi nggak tahu siapa yang bantu nah kita tambah lagi slide-nya di bagian ini saya ingin mencari desain-desain kalau ada yang ada kotak-kotaknya gitu ya nah misalkan saya mau nyari merdeka ya teman-teman bebas silahkan kita cari template-nya nah template-nya ini misalkan nah ini kebetulan dia ada 2 kotak di situ kita ganti ini dengan tulisan organ organ pencernaan manusia nah ini kan ini kotaknya dia berpadu ini berpadu ini bisa saja kita kecilkan lalu geser organ itu kan ada 6 ya organ itu ada 6 nah misalkan saya akan buat disini ini teman-teman bisa duplikat control-D nah itu udah 4 control-D lagi nah jadi 6 bisa aja kayak gini boleh ditambahkan ini udah loop-nya loop-nya kita geser nah nah jadi saya sekarang punya 6 disini maksudnya adalah ingin menjelaskan tentang organ-organ itu tapi di dalam kotak-kotak ini ini kotak-kotaknya saya pisahkan ya pisahkan pisahkan ini ada berlangganan nih daripada dibuang mendingan kita tulis aja disini pertama mulut mulut simpan sini duplikat lagi duplikat itu control-D di keyboard ini apa ini rongkongan ambung usus halus nah disini adalah usus besar nah yang terakhir adalah disini anus atau rektum nah saya sudah dapat nih ini di dalamnya boleh diisi dengan foto boleh diisi dengan video kalau memang ada dari tadi video terus ya misalkan di bagian ini mas saya mau ngisinya dengan foto itu boleh kita cari ke elemen lalu teman-teman cari disini mulut nah mulutnya cari yang foto boleh foto atau grafis nah ini mulut geser sini melebihi kotak boleh sesuaikan aja kalau dia estetik silahkan kalau ternyata mau pas kotak juga boleh mulut selanjutnya kerongkongan kita cari gambar-gambarnya nah misalkan ini pemaririp ya pink ya nuansanya lambung misalnya disini full foto full foto nah ini lambung nah usus halus nanti teman-teman sesuaikan dengan materinya usus halus itu yang mana ini misalkan ini depannya usus di dalamnya itu usus besar nah usus besar kalau tertukar maaf nih ya nah misal ini luarnya aja anus biasanya anus agak susah gambarnya nah misalkan oh ternyata sekarang ada nah ini ini kan ada ada panah melingkar gini ya ini kalau mau dibalik jadi gini nih dibalik-balik boleh nih terus geser kesini nah terus ini kita duplikat geser duplikat duplikat ada panah-panahnya gitu ya iya boleh lah kayak gitu ya oke selesai ini adalah slide ke 6 5 6 misalkan satu lagi materinya satu lagi belum ada yang bertanya ya oke selanjutnya kita tambah lagi halaman cari desainnya sekarang saya materinya apa ya misalkan materinya adalah cara menjaga kesehatan nah ini saya pilih yang ini dulu nih nah ini saya pilih ini nih a day in my life vlog nah dia itu dari vlog ini saya ganti nih cara menjaga kesehatan kita perkecil fontnya kesehatan sistem pencernaan manusia nah itu ya oke nah disini cukup kayak gini aja misalkan mau nambahin apa ya kira-kira ya minum ada gak foto nah misalkan mau ditambahkan karakter misalkan ya boleh misalkan tambahkan cara menjaga kesehatan sistem manusia oke cukup segini aja tambah lagi slide nya nah baru disini kita pilih desainnya lagi yang mana nih bawa lagi terus kita akan memilih jadi bener-bener apa ya maksudnya merdeka gitu ya bebas kita mau pilih template yang manapun silahkan kayaknya ini bagus ya wisata nih terus gimana ini kalau wisata gini nah misalkan ini foto-fotonya kita hapus foto-fotonya kita hapus walaupun cuma tiga gak apa-apa misalkan cara menjaga kesehatan pencernaan itu adalah menjaga kesehatan pencernaan apa aja ya kira-kira ya atau yang gede ini saya ganti dengan ini ini kita geser-geser nah menjaganya nah disini nih satu misalkan mengkonsumsi makanan bergizi dan berserat minum cukup air putih berolahraga secara atur hindari makanan pedas misal lagi ya istirahat cukup misal ini mau ya oke nah ini bisa kita mau pakai numbering boleh ada number-numbernya enggak juga gak apa-apa cukup terus disininya mau diisi apa yaudah misalkan pertama diisi dengan makanan bergizi ada enggak fotonya enggak banyak foto nah ini waduh makanan bergizi ini 4 sehat 5 sempurna terus minum cukup air putih cari aja siapa tahu ada gitu ya minum cukup air putih oh ternyata ada nih jadi ada yang sedang minum nah terus tadi jogging misalkan ya olahraga nah ini juga bisa masukkan di sini oke kita dapat nah menurut saya slide-nya sudah selesai slide-nya sudah selesai ini isinya oke ada pertanyaan sampai sini oke ini masih menyimak boleh berikan reaksion reaksion jempol berikan reaksion jempol bapak ibu silahkan oh iya masih ada takutnya tidur ya oke terima kasih ya oh banyak iya ternyata masih menyimak ya oke ada yang reisen ini yang reisen mau bertanya bu ika silahkan bu dewi oh maksudnya jempol oke lanjut kata bu fitri silahkan apakah bisa ambil video dari youtube hmm gimana ya ya prinsipnya bisa diunggah ke sini tapi hati-hati mengambil konten orang ya bapak ibu ya harus izin dulu karena ada etika digital kalau di kanva memang ada gunakan di kanva contoh misalkan berwudu nah kalau di kanva tidak ada karena itu spesifik gitu ya berwudu misalkan kan di kanva tidak ada saran saya daripada ngambil dari youtube mendingan ibu anaknya dipideoin aja suruh wudu nanti masukin sini gitu yang bisa-bisa dilakukan ya misalkan apalagi tayamum misalkan atau sembahyang atau apapun kalau sulit ya dipideoin aja pakai handphone masukin sini nanti di upload oke terima kasih masih menyimak ya lanjut nah materinya sudah selesai saya tinggal evaluasi evaluasi dua halaman aja sebelum di preview biar sekalian nanti aja ya nah di bagian ini saya akan langsung ke elemen saja lalu saya pilih kuis kuis tapi yang video ada gak tuh banyak bu kuis udah yang rame gak jeng 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 kuis nah misalkan ini kuis kita klik kanan lalu ganti latar belakang jreng nah jadi penuhnya di layarnya tuh ini maksudnya memberitahukan kuis tapi 15 detik ini kelamaan di klik terus ini pilih editor videonya ini geser-geser nih jangan 15 detik lah nah segini misalkan coba ini 11,7 detik oke sepertinya kalamaan juga ya geser lagi misalkan 9 detik coba kalau 9 detik gimana nih kuis kuis time for kuis nah sekarang kita ke kuisnya tambah lagi plus nah disini kita akan berikan kuis kuisnya jangan dibayangkan susah ya ada banyak pertanyaan google form macem-macem enggak ini mah hanya ingin meng-crosscheck anak-anak itu menyimak sampai akhir gitu kalau assessment yang sumatif ya jangan dilakukan disini di google form atau langsung di kertas itu juga silahkan tapi sekarang udah jarang pakai kertas kita pilih ke desain nah saya akan bertanya nih akan memberikan satu pertanyaan saja misalkan nah misalkan saya pakai ini nih ini kayaknya bagus nih ada robotnya nih ada robotnya bagaimana memasukkan rumus pada mapel matematika nah bagus pertanyaannya Kang Abdul Hasim akar atau pecahan untuk rumus-rumus yang sederhana kita coba dulu di elemen ya misalkan pitagoras enter ada gak di elemen foto atau grafis tentang pitagoras ada tapi terbatas tuh ini rumus-rumus pitagoras simbol kalau ada tentang balok mungkin bisa dimanfaatkan dulu disini nah ini kan balok sisi-sisinya tinggal ditambahannya pakai teks ini A, B, C dan sebagainya kalau rumus-rumusnya ada misalkan ya bisa pakai disini seperti seperti ini misalkan ya ini kan tentang pitagoras ini ada disini kalau ada apa lagi misalkan sinus trigonometri nah ada gelombang mungkin bisa dipakai yang disini tapi memang belum banyak belum banyak rumus misalkan hukum Newton nah ini saya yakin rumus ini gak ada adanya Newtonnya oh tapi ada nah ini kalau ada bisa dipakai nah kalau tidak ada pertama bisa lakukan modifikasi contoh kita mau membuat H2O berarti ini H nah ini cara memodifikasi berarti ini H gitu ya terus ini kita duplikat nah ini jadi apa O gitu ya jadi kitanya aja kreatif duplikat lagi disininya apa 2 nah tapi yang 2 nya ini mungkin agak kecil tempel sini deketin nah gitu kurang deket ya deketin H2O setelah oke gabungkan keduanya ketiganya kita gabung lalu kelompokan nah jadi H2O nah kayak gini bisa teman-teman manusia sati kayak gini tapi kalau rumusnya panjang dan susah dibuat kayak gini ya solusi terakhirnya rumus yang ada dari laptop teman-teman ya atau dari word nya dari docs nya itu di screenshot saja di screenshot simpan di window nya nanti upload jadi sebuah foto kesini lalu remove background gitu itu kalau sudah mentok karena emang belum terlalu banyak rumus-rumus matematika yang ada di web siap untuk memasukkan text misal dalam gambar kubus yang masih kosong tadi oh siap contoh misalkan tadi ya memasukkan text saya tadi ke elemen siapa kita langsung aja tulis kubus nah ini kubus sudah saya cari yang kosong dulu nanti disini nah ini misalkan kubus nah kalau dia elemennya kayak gini foto atau grafis ini masih bisa diganti warnanya kalau video kan gak bisa tapi kalau ini mah bisa tuh tadi pertanyaan siapa ya nah ini masih bisa kita gonta ganti nah ini kubusnya terus mau memasukkan text tambahkan judul misalkan ini adalah sisi A ini mungkin gak usah di-bolt ya terus juga fontnya jangan terlalu besar nah ya ini mah jangan dimasukkan ini hanya nempel-nempel aja gini nah ini misalkan A gitu ya ini sisi A terus duplikat lagi yang ini misalkan sisi B duplikat lagi yang ini misalkan sisi apa tergantung kepentingannya gitu ya nah itu silahkan nah gitu atau angka ini nya 8 cm 10 cm silahkan nah kalau sudah jangan lupa semuanya di blok jreng kelompokan nah agar dia kemana-mana selalu bersama begitu Bu Eko ya Bu Eko Setio oke siap lanjut ya tapi saya kan tidak matematika ya tapi solusi untuk matematika kurang lebih kayak gitu oke saya lanjut ke sini dulu ya ini kita mau nambahin tadi quiznya ya nancekan yuk jawab nah bahasanya bahasa-bahasa anak-anak ya gak formal lah gak formal-formal amat nah misalkan saya akan oh ini tuh ternyata seperti ini tuh ini saya simpan dulu ke bawah saya cukup ini satu misalnya pertanyaannya ntar ininya dibesarin dulu nah kita geser lagi misalkan gini apa jangan jelaskan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat sehat apa ini sis sistem pencernaan yang kita miliki misal oke ini hanya untuk meng-crosscheck pemahaman tidak kompleks gitu ya nah misalkan gini lah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat sehat sistem pencernaan yang Tuhan berikan misalkan kita ajak bersyukur mereka nah terus yang ininya boleh kita tambahkan tapi yang ini misalkan fontnya mau warna hitam jawab jangan jawab tuliskan jawabannya pada kolom komentar youtube kan nanti mereka nonton di youtube ya dan nantikan nilai dari burumu nah kurang lebih kayak gini lah lalu ngepress ya berarti yang kuningnya agak dibesarin kurang lebih kayak gini yuk jawab nah nanti tuliskan jawabannya nah itu evaluasinya sederhana aja ini yang komplek nanti atau mau nambahin barcode disini biar anak-anak scan masuk ke kuisis juga boleh silahkan lanjut terakhir nih nah terakhir kita akan menambahkan menambahkan apa otro ya tadi kan itu sudah ya kita akan menambahkan otro nah kita ke desain lalu teman-teman cari out out keluar otro otro youtube tadi kan intro ya nah boleh nah misalkan ini biar ngejreng terima kasih telah menonton jangan lupa berlangganan sekarang nah ini mungkin bisa kita ganti terima kasih telah menonton ini ganti salam sehat dan bahagia nah disininya berlangganannya kita ganti dengan kangdero channel channel plus ya tapi ini masih kasar belum dirapi-rapikan sekarang kita preview dulu ya jreng kita preview dulu sederhana oke terus Pak Denny aduh maaf ayo panggilan keci pulus eh malam minggu eh ngomong nama gitu jadi supaya luas usahana malam minggu misalnya gitu jadi pribadi mah ya sebur perintah doang Pak Denny selamat menikmati oke nah selesai oke ini kita baru kasar ya ini kasarnya gitu kan ini kasarnya oke sebentar ya ada pertanyaan sampai sini coba kita cek oke apakah ada ketentuan batas pasi antar baris pada suatu kalimat atau paragraf kang tidak ada ketentuan batas pasi nah contoh gini eh ini kang nih sistem pencernaan manusia ya ini saya pisahkan dulu tidak ada ketentuan harus bagaimana eye catching aja enak dipandang tapi kalau antara sistem dan pencernaan mau lebih lebar lebih rapat gitu ya itu disini ngaturnya jarak nih klik nah ini kita bisa atur nih tuh ini repress ini longgar tuh ini bisa kita atur ini jarak baris namanya jarak huruf juga sama nah ini jarak huruf nah jarak huruf tuh gak ada gak ada ketentuan apapun mangga itu mah sesuai eye catching bahasa medianya eye catching itu artinya bagus dipandang gitu oke begitu cara kasih musik oh bentar dulu cara preview itu bagaimana kata Bu Devi ini Bu Devi di atas ada ada menitnya nih disebelah bagikan ini ada ada play 1 menit 20 detik ini kita klik aja langsung preview begitu Bu Devi terus cara kasih musiknya nah ini mau nih Bu Fitri mau dikasih musik belum kita belum ngasih musik Kang Ari eh Kang Ari Ibu Ari nih Ibu Ari bagaimana cara membuat gambar atau anak panah keluar berurutan tidak bersamaan seperti di PPT kan bisa diatur waktu keluarnya yang mana dulu gitu ya oke itu T ada sebentar ya sekarang mau oh iya untuk animasi ini teman-teman di atas ini ada ketika kita klik gitu ya nah ketika misalkan saya klik teks ini nih ketika kita klik teks ini ini ada animasikan nah kita bisa pilih nih animasinya apa nah dia mau pilih tektonik dia mau pilih ini animasinya mau dua-duanya atau seperti keluar teks tulisan nah ini sistem pencernaan manusia adalah gitu nah itu kita bisa pilih di animasi misalkan saya pilih yang ini untuk animasinya sudah dipilih misalkan ini adalah animasinya gaya tulisannya adalah karakter namanya mesintik disananya oke sebentar nih tadi pertanyaan itu oke mana yang mau tampil lebih dulu ini bisa kita klik klik kanan bu disini ada tampilkan waktu kalau gak salah nah ini ditampilkan waktu jadi kita bisa dia munculnya itu nanti berarti geser kesini bu nah ini bisa kita geser-geser seperti di PPT misalkan nah ini kita klik oh berarti nanti sistem pencernaan ini akan munculnya nanti akan munculnya setelah apasih misalkan kalau apasih saya klik tampilkan waktu nih lihat apasih ini full dari awal sampai akhir tapi kalau sistem pencernaan yang ini yang bawah dia di tengah-tengah coba kita play ya kita play bagian ini nah bentar tuh apasihnya udah muncul ya apasihnya udah muncul oke mungkin akan terlihat ini slide keberapa ya saya kesini nih akan terlihat kalau di preview total tadi slide berapa ya nah setelah ini kan nah apasih udah muncul tuh-tuh apasih sudah muncul nunggu dulu tuh baru muncul itu sistem pencernaan nah jadi itu mah diatur oleh kita tinggal klik kanan saja klik kanan tampilkan waktu nah langsung geser-geser kapan dia akan muncul lebih awal dan kapan dia muncul lebih akhir bu Ari ya itu sudah ya apakah bisa Kang Rama menambahkan transisi dalam ah bagus pertanyaannya kita akan menghaluskan slide ini jadi ini sudah mirip-mirip kinemaster nih transisi itu kita tambahkan gini Kang nah antara dua slide antara dua slide kita klik ada tanda plus ada tanda apa ini ya transisi efek bayangan klik saja ini ini dia transisi mau mengusap lingkaran usap warna usap garis mau yang mana transisinya larut berarti kalau larut dia ke dalam meluncur seperti itu atau larut atau yang ini mengalir nah misalkan saya pilih yang larut oke durasinya bisa kita atur normalnya transisi itu 0,5 detik kalau teman-teman mau naikkan boleh dipilih satu transisi jangan milih macam-macam ya pilih satu untuk semua aja karena kalau macam-macam jadi bingung nantinya terapkan ke semua halaman jereng nah semua transisi sudah masuk sehingga nanti preview antara slide satu dengan slide dua ini lebih halus ada transisi nah ini contoh nih ini adalah slide ke satu dia akan ditransisikan tuh lebih halus set gitu larut jadi slide yang sedang tampil ditarik ke dalam muncul slide baru nih tuh ditarik muncul slide baru memang cepat sekali dan itu halus begitu ya sudah terjawab Kang Rama tadi musik ya Bu Fitri musik belum kejawab nah lanjut nih sekarang kita akan menambahkan musik video saya ini adalah 1 menit 15 detik disarankan karena kita akan rekam layar teman-teman tau ya rekam layar itu nanti ada video-video yang di pojok kirinya itu suka ada orang yang lagi ngomongnya gitu nah itu kita akan semacam video tutorial gitu ya itu kita akan bicara kita akan bicara sehingga kita akan merekam diri kita sendiri supaya tampil dalam video tapi sebelumnya enaknya rekam layar dulu oh ya kita akan ke musik dulu lah oke kita ke musik musik itu dimana kok saya lupa ya apakah dia ada di aplikasi kita klik aplikasi lalu kita ke bawah nah disini Bu disini ada audio nah ini dia disini ada audio kita klik audio nanti dia langsung nempel kalau sudah di klik kesini tuh dia langsung nempel yuk pilih saran ini musik banyaknya ada yang happy ada yang advertising ada audio indie macem-macem lah ini bisa dicari nah kita disarankan sebaiknya kalau pilih musik yang paling panjang aja lah ini 2 menit 59 life is for dreaming kita play dulu ini musiknya kayak gimana mungkin ke teman-teman gak kedengar ya karena settingan mid-nya ini nah saya pilih yang ini misalkan dia agak slow oke atau saya pilih yang ini high depth audio ini berapa ya 3 menit aduh ini terlalu sakit ke telinga jadi misalkan saya pilih yang ini kalau sudah oke ini tinggal klik aja jreng nah kalau dia sudah oke itu masuk sini tuh ada warna ungu di bawah ini musik sudah masuk dari awal sampai akhir ini ada keterangan di atas sinkronkan otomatis dengan musik gunakan birama selaras untuk mengukur waktu trek ke halaman dan elemen dengan sempurna sekarang ada ini dulu mah gak ada ini jadi lebih halus musiknya coba yuk nah ini kita bisa selaraskan halaman dan elemen anda akan otomatis disesuaikan dengan musik nah ini keren nih dengan teknologi baru kanva jadi lebih leluasa seperti ini oke tampilkan penanda irama dan sebagainya coba kita play ya mungkin ke teman-teman gak kedengar lah ya di di mid-nya gitu oke silahkan ganti perangkat siap tapi nanti kalau ini udah jadi itu ada musiknya saya play dulu ya play nah ini kita sedang preview nih ini ada musiknya jangan dari sini playnya dari biasa aja nih nah ada musiknya kalau di zoom biasanya suka terkenal oke tadi pada saat sebelum diselaraskan itu durasi disini 1 menit 15 detik pas masuk musik musiknya slide-nya itu akan diminta untuk menyesuaikan musik biar lebih selaras katanya makanya dia berubah jadi 1 menit berubah jadi 1 menit jadi sudah ya menambahkan musik tapi disini ada masalah masalahnya adalah suara musik ini terlalu besar karena nanti saya akan bicara akan ngomong di video ini berarti saya akan kecilkan suara musiknya kita klik yang warna ungu musik ini lalu teman-teman pilih volume nah volumenya atur di angka 10 lah ini jangan terlalu kencang musiknya karena nanti akan ada suara saya disitu ini cuma 10 nih musiknya ini gak terlalu kencang seperti tadi oke lanjut sampai sini musiknya bisa dipotong-potong kah jadi bisa beda musik saat intro isi outro oke kita coba ya kalau kita pilih musik di kanva untuk video kita berbayar atau enggak 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 berbayar dan itu bebas hak cipta kalaupun nanti ke youtube kena hak cipta itu enggak mengganggu akun kita hak ciptanya sedikit sebagian musiknya bisa dipotong-potong kah yuk kita coba yuk contoh nih di bagian intro di bagian intro ini saya hanya ingin musik ini saja misalkan caranya gimana ya kalau ini saya klik kanan ah ternyata bisa kan kalau musik itu bisa dipisahkan nih audionya nih klik pisahkan tuh jadi ada dua misalkan akang yang intro mau ini aja berarti ini yang sisanya delete aja tuh jadi saya intronya cuma segini yang lainnya ganti lagi yang lainnya cari ini musik untuk selanjutnya saya akan ganti dengan musik ini misal ini ya nah makanya warnanya jadi beda nih ini musik untuk selanjutnya saya akan ganti dia sampai sebelum outro coba kita klik kanan pisahkan audio nah ini kita delete outro nya kita ganti lagi musiknya misal kita ganti lagi musiknya misalkan ini kit nah warnanya jadi kuning ini mah gak dipotong juga ya pasti habis ya karena memang segitu sehingga nanti kalau di play dia akan punya tiga musik akan punya tiga musik musik intro dan selanjutnya nah tiba-tiba kenceng nih wow lupa tadi ya volumenya belum diatur dari lembut ini tiba-tiba kenceng nah ini volumenya atur juga nih ke 10 biar gak melonjak oke selanjutnya yang kuning juga sama nih ini diatur volumenya di angka 10 nah jadi lebih bagus sekarang musiknya oke siap ada lagi pertanyaannya oke kalau sudah tidak ada sekarang langkah terakhir yaitu sebentar ya siap selanjutnya kita akan ngapain nih kita akan stop presenting dulu saya mau lihat kesini dulu nih teman-teman ya yang tadi yang dari tadi terlihat on camp Bu Desi Wita nih ya yang lain mungkin kondisi ya Kang Rahmat ya Kang Abdul Hasim Kang Abdul Hasim dari level 6 kan ya ya udah lulus kan di pengumuman sudah 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 Kang oh sudah Alhamdulillah Kang Hasim Alhamdulillah Kang Hasim pertama gabung dari level 6 ya saya ya Kang gimana materi materi di level 6 gimana Kang kemarin agak susah sih Kang saya pelajari dari rekamannya Kang sama KT Dona itu pelan-pelan-pelan gitu sehingga bisa selesai tugasnya tuh lulus baik atau sangat baik sangat baik Alhamdulillah sangat baik nilainya 100 nah nanti Kang Hasim sedang diproses sertifikatnya tunggu jadi nanti gak hanya sertifikat ada laporan pengembangan diri surat undangan daftar hadir juga rekapnya nanti kita akan lampirkan di classroom supaya jadi satu paket untuk pengembangan diri teman-teman oke sebelum lanjut teman-teman boleh dibuka dulu kameranya sebelum lanjut ini kita rekam layar dan ke youtube nanti teman-teman boleh yang memungkinkan dibuka dulu kameranya terus di sekitar teman-teman ambil benda ambil satu benda yang paling menurut teman-teman men-support malam ini sesi ini di sekitarnya ada apa ambil dan tunjukkan kepada saya ke kamera silahkan tunjukkan ke kamera bu seperti ini nah ini saya menunjukkan saya ngambil tisu nah boleh yuk tunjukkan kita cek bu Lisna itu bu Lisna ngambil apa ya sebentar saya mau ngecek bu Lisna ambil laptop oh ngambil laptop siap laptopnya diangkat ya bu siap bu Lisna ngambil laptop laptopnya diangkat semangat Kang Rahmat itu ngambil apa boleh dibuka mic-nya kan ikan obat ikan ya ikan kenapa oh iya kenapa ada di dekat akang pas ada di samping laptop baru habis ngobati oh iya siap terima kasih terima kasih yang lain Budesma apa yang diambil itu Budesma tempat naruh hp oh tempat naruh handphone tempatnya aja atau dengan handphonenya itu handphonenya saya sedang di tegang oh iya saya enggak pakai laptop hari ini jaringan jadi pakai api aja oke siap semangat semangat Budesma Wati bu R Viana itu juga apa handphone ya bu R V iya handphone Kang Dero siap jadi saya tahu kameranya ada 4 titiknya iya siap terima kasih coba-coba materinya oke siap siap terima kasih ibu bu Mela itu ngambil apa bu Mela Dharma Selly halo bu Mela bu Mela itu tadi ngambil apa bu Mela apa yang dibawa di depan ibu itu wah langsung off cam atau sinyalnya mungkin ya siap Kang Alek ngambil apa tadi Kang Alek oh iya segelas air putih seperti ini ya boleh yang ada minum kita ambil dulu teman-teman bismillah 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 sebenarnya saya mau minum dari tadi nunggu yang ngambil gelas gitu ini cara fasilitator buat bisa minum makasih ya oke siap ya kita lanjut ya itu main termenso saja ya biar enggak enggak tegang gitu kan siap jadi yang belum sekarang kita akan rekam layar nih teman-teman nih videonya sudah jadi sekarang kita akan rekam layar seperti apa nah sudah tahu kan di kanva bisa rekam layar seperti menggunakan bandycam active presenter atau yang lainnya nah kita akan cek ya oh iya bu ekot tidak bisa buka layar siap enggak apa-apa caranya gini nih kita akan rekam layar dari slide pertama sampai terakhir teman-teman klik bagikan lalu pilih dimana ya sudah lama ini enggak buka ini ya klik lainnya disini ada tampilkan dan rekam saya ulangi ya klik bagikan di pojok kanan atas cari ke bawah ada lainnya lalu teman-teman pilih ini tampilkan dan rekam kalau tadi tampilkan slide show doang kalau tampilkan dan rekam berarti kita akan rekaman karena mau rekaman maka kamera saya di google meet ini saya matikan dulu ke teman-teman saya matikan dulu kameranya supaya kameranya pindah ke kanva nah kita klik ini ya tampilkan dan rekam ya kita klik tampilkan dan rekam jreng nah nanti itu akan ada di pojok kiri itu ada foto teman-teman yang di pojok kiri bawah nih ya nah ini seperti si orang ini nih ini kita akan masuk ke studio rekaman kanva pastikan ini pasti akan ada masalah nanti laptopnya enggak support kalau ada minta diizinkan tolong izinkan jangan ditolak sekali ditolak biasanya dia enggak pernah mau lagi jadi jangan ditolak diizinkan supaya bisa rekaman klik masuk ke studio rekaman nah kalau saya ada nanti enggak perlu izin karena udah sering kalau saya nah seperti ini teman-teman jadi kita bisa untuk mengecek halo dulu saya hello ada tidak wajahnya terus suaranya dicek dulu kalau bicara itu dianya naik turun tuh ininya indikatornya itu suaranya berarti terekam pastikan kang saya enggak mau ada wajahnya boleh enggak boleh berarti kameranya diklik lalu pilih tanpa kamera kalau dipilih tanpa kamera berarti enggak ada wajahnya nanti kosong disitu kita enggak mau ada kameranya pilih ada laptop yang enggak support atau ada laptop yang menggunakan kamera eksternal itu pasti enggak bisa contoh teman-teman misalkan ngedownload aplikasi kamera OBS gitu ya studio itu ya OBS itu ya misalkan biasanya dia jadi enggak support karena Canva ini support dengan kamera internal dari laptopnya oke nah ini saya akan rekaman pastikan dulu suaranya sudah bagus tapi enggak perlu tangannya begini juga ya pastikan dulu suaranya bagus katanya atur kamera dan mikrofon Anda ya betul diikuti saja Bu Yulvia pastikan Ibu tidak zoom ke saya ya jadi kalau sedang meet dengan saya matikan dulu kameranya jadi satu kamera laptop enggak bisa dia mendua dipakai dua kamera enggak bisa yuk saya akan rekaman teman-teman bisa simak kita akan masuk ke studio kanva rekaman kanva yuk kita mulai klik mulai rekam ntar saya batuk dulu nah ini batuk tidak direkam mulai rekam greng tiga yes welcome to Kang Dero channel anak-anak yang baik hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA yuk kita pahami hari ini kita akan membahas materi keren tentang sistem pencernaan manusia bersama kakak Kang Dero nah kalian boleh simak dan saksikan tayangan seorang kakak sedang mengunya donat begitu nikmatnya pertanyaannya kita harus mencari tahu mengapa kita harus pencerna makanan hingga lembut simak jawabannya pada slide ini apa sih sistem pencernaan itu pasti kalian bertanya-tanya ya sistem pencernaan manusia adalah sekumpulan organ pencernaan yang berfungsi mengubah makanan menjadi energi energi ini yang akan kita gunakan untuk belajar bekerja dan tentunya untuk berpikir lantas apa saja sih organ-organ pencernaan manusia sering kita makan tapi gak tahu siapa yang bantu kita untuk makan sehingga menjadi berenergi nah ini dia anak-anak organ pencernaan manusia itu ternyata ada enam apakah kalian ada enam atau hanya lima tidak mungkin ya karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa mendesain organ-organ pencernaan kita sempurna mulut kerongkongan lambung usus halus usus besar dan anus coba kalian pelajari di portal rumah belajar bagaimana fungsi mulut kerongkongan lambung usus halus usus besar dan juga anus berfungsi untuk mengubah makanan menjadi lembut dan hasilnya menjadi energi lantas apa sih cara menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia tentunya kita harus tahu jangan sampai sering digunakan tetapi jarang dijaga orang yang sehat akan optimal untuk belajar cara untuk menjaga kesehatan pencernaan manusia ada beberapa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berserat minum cukup air putih berolahraga secara teratur hindari makanan-makanan yang pedas dan tentunya istirahat yang cukup gimana sudah siap untuk menjaga kesehatan pencernaan mari kita ikuti kuis kita berikut ini time for kuis sudah siap ya apa pertanyaannya pertanyaannya simple saja kok bagaimana cara kita mensyukuri nimat sehat sistem pencernaan yang Tuhan berikan untuk kita tuliskan jawabannya pada kolom komentar youtube dan nantikan nilai dari gurumu terima kasih salam sehat dan bahagia nah begitu teman-teman kalau sudah akhiri rekaman nah ini kita sedang nunggu nih rekamannya selesai oke saya kesini dulu gimana sudah terinspirasi nanti mau jadi presenter TV nah kurang lebih latihannya disini sebelum dipanggil ke Metro TV atau TV One begitu ya coba ada yang bertanya oh tidak ada gimana ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita cek hasilnya ya oke kalau ada salah ngomong bisakah di edit oke sebentar Bu Devi dulu ya silahkan Bu Devi ya baik terima kasih Kang itu pas merekam itu dari slide satu ke slide lain itu memang kita pencet tanda panahnya itu atau bagaimana Kang ya betul ibu jadi kita yang mengendalikan diri kita sendiri jadi klak klik-klak kliknya itu seperti itu oh iya makasih oke terus tadi ada pertanyaan di chat meet nih kalau ada salah ngomong bisakah di edit bisa ya ngeditnya itu rekam dari awal lagi terus kalau teman-teman ini ada 12 slide di slide yang ketiga mau berhenti itu boleh jeda dulu kan tadi ada jeda di atasnya jeda rekaman ada akhiri rekaman ada jeda rekaman berhenti aja dulu klik istirahat dulu nyuci dulu gitu ya ke pasar dulu besok rekaman lagi gak gitu juga kali ya pasar gitu dan sebagainya jadi boleh itu boleh di jeda-jeda gak usah takut dan disini menurut saya ini pengalaman bagus nih untuk memperbaiki public speaking kita terima kasih Bu Erpiana oke Kang Alek Bu Fitri kan kalau kita buat rekaman di luar kanva bisa rekaman di luar kanva ya bisa-bisa aja cuman matching gak nanti dengan slide-nya gitu ya kalau ini kan per slide kita bicara bicaranya sekian selain juga sekian kalau ibu dari luar kanva mau dimasukkan ke sini saya khawatir nanti jadi ngedubbingnya gak pas gitu saya tidak bisa rekam Kang tidak mau diklik waktu mulai rekaman wah ini kenapa ya sepertinya ini ada settingan dari laptopnya oh iya kalau nanti pada saat teman-teman latihan mengerjakan tugas ada kendala dengan rekaman jangan dipaksakan gak apa-apa ya tapi ilmunya dapat gitu hari ini perfeksionisnya kami ingin teman-teman sampai ngerekam tapi kalau ada kendala di laptop ya apa daya kecuali mencoba untuk rekaman dari laptop yang lain ibu hegar utami silahkan eh reisian barusan oke Kang kalau rekaman tadi gak ditampilkan wajah kita secara langsung tapi foto yang ditampilkan bisa gak Kang kalau tidak mau ditampilkan wajah kita boleh pilih tanpa kamera tapi kalau mau foto yang ditampilkan nah itu gak bisa gak ada pilihannya kecuali yang tanpa kamera tadi ibu timpah dengan foto tapi itu juga susah kok jadi tidak bisa pilihannya hanya menampilkan atau tidak menampilkan wajah kita pada saat merekam atau tidak oke jadi belum bisa kalau untuk menampilkan fotonya doang oke siap saya akan tunjukkan lagi wajah saya di google meet ini nah sekarang saya akan masuk ke sini lagi ke kanval lagi nah ini dia ada tulisan bu tautan rekaman sudah siap nah tadi seperti yang bertanya boleh gak di edit gak bisa di edit kalau sudah rekaman solusinya buang buang ulangi lagi dari awal rekaman lagi tapi kalau sudah yakin teman-teman bisa unduh ini tinggal kita klik unduh ketika di klik unduh dia akan langsung berformat mp4 nah kalau sudah mp4 kita tinggal nunggu hasilnya dan siap untuk dipublish ke youtube nah ini saya masih menunggu unduhannya selesai ya oke kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita siap untuk ke youtube sambil nunggu rekaman baik sampai sini teman-teman ada pertanyaan silahkan berikan reaksi trompet trompet atau apa ya yang tahun baruan konfeti ya oke ya trompet ya bu puji siap terima kasih oke jeng 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 oke siap terima kasih yang sudah memberikan trompetnya selanjutnya ada pertanyaan dari ibu devi bagian transisi tolong diulangi lagi kang oke siap sebentar transisi ya jarak apa namanya perpindahan antar slide itu bagaimana sambil ini menunggu menunggu download saya ke transisi oke sebentar nah ini sedang proses download dari mana taunya dari sini nih di bawah sini nih ada panah ke bawah itu sedang muter itu nunggu transisi ibu transisi itu kan antar slide 3 dengan slide 4 antar slide nah ini nanti ibu tinggal pilih aja di antara keduanya itu ada tanda seperti bayangan itu tinggal dipilih kalau saya ini sudah ada transisinya di klik nanti akan diarahkan ke sini nih mau pilih yang mana transisinya ini silahkan jadi antar slide-nya itu silahkan di klik oke sudah ya yang bagian transisi sudah baik apakah wajah kita akan tampil pada semua slide betul sekali akan tampil pada semua slide tapi gak ada yang bertanya ya bisa gak di setiap slide saja tampilnya di satu slide saja bisa gak kita rekaman di satu slide saja jadi kalau Kang Hasim bertanya apakah tampil di semua slide jawabannya iya tapi bisa gak di satu slide saja nah jawabannya bisa kalau dia di satu slide saja itu nanti akan seperti ini ceritanya ini saya masih masih muter kalau teman-teman mau oke sudah masuk nih ke Windows saya 40,7 MB oke kita sedang nunggu ya ini rekamannya kalau teman-teman mau rekaman hanya di satu slide itu boleh contoh kayak gini ini adalah slide yang saya ambil masuk ke mana ya masuk ke unggahan masuk ke unggahan di sini nah di sini ada tulisan rekam diri Anda klik oh iya sebentar video saya sedang tertaut ke mid nah ini adalah nah kalau ini lihat ini adalah merekam hanya di slide tertentu ini enak bisa diputer-puter mau nyimpennya di mana silahkan mau mengganti bulat jadi kotak silahkan mau memberikan efek biar lebih ngejreng di filter gitu wajahnya misalkan saya ada jerawatnya gitu mau disamarkan nah ini ya bentuk-bentuk ini ya mau dikesankan lembut gitu ya atau mau monokrom semburat warna tuh jadi kayak gini boleh mau hitam putih nuansanya juga boleh tuh kalian pacu saya kan gak hitam putih ya ini bisa nih atau mau tidak ada apa-apa alami saja juga boleh ini ada filter ini ada efek untuk memuluskan kulit nah jadi gak perlu skincare ya gak perlu pakai salon cukup aja disini tuh permak kulit wajah anda sehingga menampilkan versi terbaik uh subhanallah ya sekarang gak perlu ke salon nih ibu-ibu bapak-bapak karena semua bisa di permak di kanva ya janganlah ya oke nah ini boleh nih nah ini kita bisa matikan kamera juga boleh berarti yang muncul gambar nah ini baru bu gambarnya gambar akun kita kalau kita matikan kamera gambarnya gambar akun kita nah kalau mau dinyalain ini lebih bagus munculnya kita oke ini apa kamera cermin ini dibolak-balik nih disana kanan disini kiri tuh bisa kalau sudah oke tinggal klik rekam 3 2 1 halo jumpa lagi bersama pak guru nah hari ini pak guru mau menjelaskan nih coba kalian lihat slide ini slide ini dia berbicara tentang organ-organ pencernaan manusia PR-nya untuk kalian coba yang ketiga ini apa itu fungsi dari lambung nanti pak guru cek ya nah itu sudah selesai lalu klik simpan dan keluar nanti rekamannya langsung masuk ke kanva oh ini ada suaranya nih jadi ini adalah rekaman khusus untuk satu slide nah mungkin teman-teman gak kedengeran suaranya ya oke itu inspirasinya ya tapi gak wajib kalau mau ditambahkan boleh kalau gak juga gak apa-apa ini terserah oke video saya udah masuk ya teman-teman nih lihat di window nih sudah ada nih di sebelah kiri ya video sistem pencernaan sudah ada tuh sekarang tinggal kita masukkan ke youtube pasti sudah pernah lah pasti ya teman-teman mengupload karya ke youtube gitu kan nah kalau belum saya mohon izin menyampaikan misalkan kita akan masukkan ke youtube nih nah saya cek dulu akun saya kita bisa share ke youtube oke kita pindahkan presentnya berbagi layarnya kita pindahkan ke youtube nah youtube nya ini oke nah ini adalah channel youtube saya nanti rekaman juga akan kita simpan disini untuk channel nya di pojok kanan atas itu ada tanda kamera buat ini silahkan teman-teman klik lalu upload video nanti dia akan diarahkan ke studio youtube setiap kita itu punya channel youtube kalau ada akun google itu pasti ada akun youtube oke nah di bagian ini kita pilih file lalu kita ambil video yang tadi kita download nah ini kan ya video pencernaan nih lalu kita klik open nanti dia otomatis akan masuk jangan lupa berikan judulnya sistem pencernaan manusia oke misalkan ini biar membedakan kanva bc35 kalau saya mau diberikan deskripsi boleh misalkan saya pakai hashtag inspirasi ganteng kanva design 3 hashtag yang akan ditampilkan kanva for education oke kebawah pilih thumbnailnya tampilan youtube nanti ini abaikan aja otomatis playlist ini bisa kita simpan misalkan ke pelatihan kanva itu silahkan mana ya ini sudah banyak nih playlistnya folder kalau belum ada tinggal buat aja playlist baru pelatihan kanva igi selesai kebawah lagi apakah ini dibuat untuk anak-anak kita pilih tidak karena ini bukan youtube kids kita klik berikutnya nah kalau saya kan akunnya sudah termonetisasi itu ada tampilan aktif jadi bisa iklan masuk gitu ya kalau teman-teman bagian ini mungkin ada yang sudah ada yang belum nah ini tinggal kita klik ini semua iklan boleh gabung karena ini bebas lalu kita klik berikutnya ini sambil gini dia sedang meng-upload kita tinggal tunggu aja klik klik lagi gimana nih mau dijadikan public atau mau dijadikan pribadi nah misalkan kita jadikan public semua orang bisa nonton nah setelah ini ini uploadnya sudah selesai pemeriksaannya sedang dimulai apakah ini termasuk jenis video SD atau HD setelah itu akan ada pemeriksaan hak cipta setelah itu baru selesai nanti link itulah yang akan kita gunakan untuk oke oh belum katanya Kang Abdul Hasim ya belum punya channel ya segera diaktifkan seperti tadi jadi masuk ke channel anda oke ini saya masih menunggu tapi walaupun masih menunggu saya sudah punya linknya ya teman-teman lihat nih tuh sudah ada linknya nih salin link video nah link inilah yang dikumpulkan yang dikumpulkan ke tugas malam ini jadi malam ini tugasnya hanya satu ini link ini doang kirimkan ke GCR maka tugas pelatihan malam ini sudah selesai oke boleh berikan tepuk tangan virtual silahkan send a reaction berikan tepuk tangan oke terima kasih pembelajaran malam ini sudah selesai silahkan iya oke ini yang kepencet atau memang mau bertanya silahkan boleh silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya sudah selesai tinggal nunggu uploadan Youtube-nya selesai tapi linknya kan sudah dapat ada pertanyaan silahkan 2105 gimana pembelajaran malam ini ya oh untuk melihat hasil videonya kanpa yang dibuat Kang Dero dimana nanti kan di upload ke Youtube ini ya oh iya saya di awal tidak menunjukkan video-video yang sudah saya buat nanti kan akan ini sudah di upload ke Youtube nanti saya akan share ke teman-teman untuk linknya tapi oke lah untuk inspirasi saya akan tunjukkan karya-karya yang dibuat oleh teman-teman di Youtube ini keren keren banget ini ini kok saya lupa ya tidak menunjukkan untuk memotivasi video-video pembelajaran yang sudah pernah dibuat itu yang seperti apa nah ini dia teman-teman sedikit ya sebelum kita tutup dan foto bersama videonya apa harus pembelajaran yes video pembelajaran kita semua pendidikan kalau teman-teman ada yang misalkan dinasti kesehatan tentunya video pembelajarannya disesuaikan misalkan video edukasi tentang kesehatan reproduksi itu silahkan yes harus video pembelajaran jangan vlog kuliner jangan ya ini kita pembelajaran dulu oke sedikit saya akan menunjukkan bentar ini sudah selesai belum oh sudah tuh sudah selesai ya nih sudah selesai tinggal kita klik publikasikan maka video saya sudah selesai ini ada linknya kirim ke tugas atau nanti saya juga gak tau ini berfungsi gak biasanya ada masalah di suara biasanya di musik yang tidak penuh oke saya akan share ke teman-teman inilah video pembelajaran yang kita buat malam ini tuh link youtube nya sudah saya share boleh ditonton dulu silahkan atau nanti juga boleh tapi saya mau menunjukkan karya-karya yang sudah dibuat oleh kita selama pelatihan gitu ya coba masuk ke playlist di playlist ini nah ini nih video hasil kanva nih teman-teman cuman saya mungkin mungkin gak masuk ya mungkin suaranya gak masuk ntar itu sedang ada iklan dulu tuh saya harus menlewati iklannya nah ini contoh video-video yang dibuat nih ini kalau suaranya terdengar keren nih nanti teman-teman bisa masuk lah ke playlist ini saya akan share juga ini playlistnya ini contoh video pembelajaran IPA saya bagikan linknya banyak lah nanti masuk di youtube saya cari di playlist video kanva ini asetnya semua diperoleh di kanva terus ada juga tentang alat optik misalkan ini tiga menit teman-teman bisa nah ini tentang alat optik tuh asetnya banyak alat optik mata dan sebagainya atau ada juga misalkan tentang magnet gitu ya nah ini ini tentang magnet nah ini magnet nanti silahkan oke mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan mau mencoba untuk membuat saya yakin pasti keren-keren kemarin saya gak sengaja lagi mencari bahan materi tentang efek doppler ya di gelombang bunyi pas saya cek saya jatuh ke satu channel saya ikuti perasaan saya ini dibuat di kanva deh ini siapa ya bu gurunya oh ibu ini gitu kan saya cek ikuti pas di akhir ada kuisnya tuh mirip kayak tadi tuliskan jawabannya pada kolom komentar youtube dan nantikan nilai dari gurumu itu kan kata-kata saya ternyata pas saya cek oh berarti ibu ini tuh peserta pelatihan kanva saya pas saya lagi cari bahan di youtube ternyata saya lari dan saya gunakan bahan-bahannya bicara tentang hukum mersen itu keren banget jadi saya ternyata bisa jatuh juga ke channel peserta pelatihan saya itulah pentingnya peran kita ya jadi yang hari ini saya bicara mungkin suatu saat teman-teman nanti yang akan ada di posisi ini baik teman-teman sudah 21 lewat 10 mohon izin kita akan merefleksikan pembelajaran kita malam ini belajar tanpa refleksi itu sia-sia ya jadi belajar terus tapi gak pernah bertanya buat apa belajar sejauh mana saya sudah paham makanya ada penilaian diri kan ada penilaian rekan sejawat ada penilaian antar teman itu untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran terus refleksi tanpa belajar juga bahaya merefleksi aja tapi dia gak belajar dan pengalaman yang terbaik itu pengalaman adalah guru yang terbaik nah quotes itu harus direvisi bukan pengalaman adalah guru yang terbaik tapi merefleksikan pengalaman adalah guru yang terbaik jadi kalau kita pernah jatuh kan kita merefleksikan kenapa kita jatuh kalau kita pernah berhasil bagaimana supaya nanti juga berhasil silahkan teman-teman kita akan refleksikan hari ini teman-teman sudah belajar apa terbantu atau tidak dan akan melakukan apa ke depannya setelah hari ini belajar siapa yang berkenan untuk memberikan statement silahkan boleh reset ada yang menjadi volunteer volunteer ya bahasanya ya di awal saya ingat kalau di kelas pada diem begitu ya tapi sekalian ke depan mau lagi gitu ya Bu Devi silahkan terima kasih Bu mikrofonnya boleh dibuka Bu Devi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk percaya diri saya untuk mengenal lebih baik lagi kanva ini bertambah lah kemudian sebelumnya saya tidak pernah terpikir bisa membuat video pembelajaran tetapi dengan pelatihan hari ini rasa-rasanya saya sanggup gitu jadi sangat membantu pelatihan kanva ini bahkan untuk daftar riwayat hidup yang kemarin itu itu perdana saya buat jadi rasanya memang perlu menambah-nambah lagi ilmu pengetahuan apalagi kita sebagai guru gitu terima kasih siap Bu Devi ini ngajar di mana Bu Devi? di SMA 9 Solok Selatan Sumatera Barat ya Bu ya? ya oh ya baik Bu tetap semangat kita harus tetap belajar guru-guru itu harus tetap belajar kenapa harus belajar? karena jangan sampai kita tergerus oleh zaman siswa sudah tahu menggunakan TikTok duluan Instagramnya mendesain di kanvas siswa itu sudah biasa Bu nah kitanya harus mengimbangi karena kalau kita tidak mengimbangi kita akan menjadi guru-guru yang ditinggalkan tidak dirindukan siap semangat Bu Devi salam buat teman-teman di Sumatera Barat yang lain silahkan ada lagi ya Bu Surti Kanti Mangga Bu silahkan terima kasih Kang Deni Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam oh mohon maaf saya off camera karena disini sudah pukul 22 lewat 14 menit siap ibu di mana Bu? di Sulawesi Tengah oh iya betul ya Tengah semangat Bu baik saya akan merefleksikan kegiatan kita malam hari ini saya Kang Deni sudah memperoleh lencana 500 desain di kanva tetapi untuk pembelajaran malam ini saya baru tahu itu transisi kemudian ada intro dan outro itu yang saya dapat untuk malam hari ini dan satu lagi tentang perekaman biasanya saya merekam seperti apa yang terakhir disampaikan itu per slide saja jadi per slide setelah slide satu rekam kita jeda kemudian beralih ke slide dua begitu seterusnya tetapi dengan pembelajaran hari ini saya tahu bahwa untuk rekam diri itu ada di bagian-bagikan kemudian rekam dan tampilkan itu itu mungkin sangat membantu terima kasih atas ilmunya untuk malam hari ini saya merasa semalam tadi malam itu tidak mengikuti merasa sangat rugi dan penasaran karena rekamannya baru bisa dilihat pada saat ini belum lama ini dibagikan oleh teh donak seperti itu Kang Deni terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Surti Kanti nah ini luar biasa ya jadi fenomena padi itu memang harus membekas dalam diri kita gitu ya semakin berisi semakin berbobot semakin merunduk dan kita paham bahwa sebenarnya kita ini butuh untuk terus belajar kodrat zaman siswanya sudah berbeda kalau hari ini kita tidak mengimbangi dan tidak mau belajar khawatir kita akan tergerus kita harus selalu optimal untuk belajar boleh satu lagi Bapak Ibu silahkan ya Ibu Eko Setio Niken silahkan terima kasih Kang Diruk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah kebetulan saya untuk perdana ikut ini kanfa yang gimana saya tergolong masih kecil di sekolah tapi kalah dengan yang senior sehingga saya semakin di istilahnya kayak buli yang cahenom apa itu tidak bisa anak muda tidak bisa makanya syukur Alhamdulillah bisa bergabung di sini dan kebetulan juga kebetulan saya baru PPG untuk mulai sudah satu bulan ini dan itu membuat saya bermotivasi insya Allah untuk kedepannya lebih baik istilahnya untuk pembuatan media pembelajaran untuk LKPD dan sebagainya insya Allah bismillah dengan bantuan dari sini luar biasa sekali manfaatnya jazakumullah terima kasih kang diru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu eko tetap semangat nanti di akhir saya akan berikan resep 6B untuk kita mau belajar terus ada satu lagi boleh ini bapak-bapaknya kemana ya oh ini baru disebut kang asim silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kang diru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh awalnya tadi saya terkantuk-kantuk kang diru iya terus tapi setelah ini saya lihat semakin lama semakin menarik penasaran itu waduh wow gitu alhamdulillah ini akan jadikan saya ini memang awalnya ini pedana bagi saya kang diru setelah saya ikuti ikuti bah ini penasaran terus ingin belajar lagi lagi tuh terima kasih kang diru semua apa nya ilmunya untuk kita mudah-mudahan bisa ikut lagi amin siap kang asim tetap semangat dari 6 sudah tuntas sekarang lanjut kemarin tuh kang asim tuh ikut belum pengumuman kelulusan bapak ibu tapi ada player level 1 kang asim ikut lagi ke level 1 sepertinya nanti kalau kita share level 2 3 4 5 itu terus dan alhamdulillah energinya itu energi positif bapak ibu nah ini saya sedikit cerita ya kang asim tetap semangat dan teman-teman yang lain jadi saya sedikit cerita nih untuk teman-teman yang baru bergabung di komunitas kan followers nusantara komunitas kita saya pastikan teman-teman tidak salah memilih jalan ini jalan terbaik jalan bukan jalan terbaik jalan baik jalan terbaik juga ya yang semua juga silahkan nanti di yang lain juga boleh tapi kami memiliki komunitas kan followers itu atas dorongan karena semangat untuk terus belajar tidak ada pamri bahkan saya pernah latihan level 5 waktu itu sampai setengah 11 teman-teman itu masih pada ngobrol kayak gini padahal saya tanya ibu emang tidak capek tadi pagi ngajar capek, letih, lelah tapi ternyata ada yang lebih optimal bukan hanya tentang belajar kanva tapi kita punya semangat untuk bersaudara semangat untuk bersilaturahmi energi dasyat itu yang membuat kita selama 2 tahun ini optimal terus belajar dan saya senang ternyata guru-guru ini mau yang disebut senior mau yang disebut junior semuanya bergerak berdampak untuk transformasi pendidikan yang lebih baik dengan cara meningkatkan literasi digitalnya usia boleh menjadi tua tapi semangat tak boleh menjadi senja nah itu quotes kita jadi mau junior mau senior disini sama semangatnya lelah hitala ingin belajar dan berkiblat untuk peserta didik kita jadi kalau hari ini guru tidak mau belajar saya khawatir kita akan menjadi guru-guru yang ditinggalkan ditanggalkan yang seharusnya kita menjadi guru-guru yang dirindukan jadi kalau hari ini tiktoknya sudah digunakan untuk belajar anak senang itu yang dinantikan tapi kalau hari ini masih ceramah terus ya 2 jp itu ceramah aja gitu saya khawatir kita akan dicap sebagai guru yang tidak menghamba kata Ki Hajar kepada konteks kebutuhan peserta didik mengapa kita harus terus belajar ada semangat 6B semangat kita adalah semangat kolaborasi bukan semangat kompetisi kompetisi membuat kita lebih cepat tapi kolaborasi membuat kita lebih baik mana yang akan kita pilih kita akan memilih kolaborasi karena sudah bukan zamannya lagi Anda terbang sendiri Anda terbang mengangkasa sendiri kalau kita mau terbang pastikan tidak ada yang tumbang kalau kita mau mengangkasa pastikan tidak ada yang tersiksa semangat kita sukses bersama dengan cara apa? dengan cara 6B nah ini yang keren B yang pertama belajar mengapa kita harus belajar? karena kalau kita berhenti belajar itu artinya berhenti kehidupan berhenti kehidupan berhenti peradaban lantas mau kita berhenti peradaban tidak mau makanya guru-guru di posisi sudah jadi kepala sekolah pengawas bahkan sudah jadi presiden sekalipun semangat kita adalah belajar belajar dari buayan sampai ke liang lahat belajar belajar dan belajar B yang kedua adalah semangat untuk terus berkarya ketika sudah belajar hasilkanlah karya-karya terbaik versi kita untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik karya bukan tentang bagus dan tidak tapi karya tentang semangat kita untuk berjuang menghadirkan yang terbaik bagi peserta didik kita B yang ketiga berbagi jangan sungkan untuk berbagi berbagi tidak akan mengurangi apa yang kita miliki tapi berbagi akan menambah pundi-pundi kebaikan yang Allah Tuhan yang Maha Kuasa anugerahkan untuk kita jadi jangan pelit kalau punya ilmu bagikan tidak akan berkurang begitu pula kalau punya rejeki punya uang juga dibagikan sedekah namanya akan menjadi investasi kebaikan B yang keempat berkolaborasi dalam dimensi profil pelajar Pancasila gotong royong itu cirinya kolaborasi empati dan peduli ini warisan nenek moyang kita kolaborasilah di setiap kesempatan kita itu akan terbang bersama-sama jadi yang keren itu bukan one man show aku yang terbaik kamu yang jelek tidak tapi babarengan dalam filosofi Sunda namanya silih asah silih asih silih asuh silih wawangi begitu kalau di Jawa Barat kemudian B yang kelima adalah semangat untuk terus bergembira gembira cirinya bahagia kalau bahagia imunitas tubuh kita meningkat makanya gak ada korelasi antara kebahagiaan dengan tanggal nah tanggal-tanggal segini nih udah pada cemberut gitu ya tapi lima hari pertama di awal bulan semangat gak ada korelasi Bapak Ibu hidup kita ini adalah cukup bukan tentang kaya tapi tentang cukup cukup ilmu cukup wawasan cukup kebutuhan itu yang kita kejar dan B yang ke enam adalah semangat untuk terus berkah ini yang paling dasyat sudah banyak guru-guru kita yang cerdas yang pintar yang juara kita butuh guru-guru yang tidak hanya cerdas pintar dan juara tapi guru-guru yang mengoptimalisasi energi berkah dalam dirinya agar menular kepada peserta didiknya itu semangat 6D jadi mengapa kita harus terus belajar ya ini kita ingin menjadi guru-guru yang berkah karena ketika kita sudah tidak ada visi kita sudah hancur dimamah biak oleh bumi begitu tapi pastikan nama baik kita akan terus terkenang sepanjang masa melalui apa melalui karya-karya digital kita rekam jejak kebaikan yang kita torekan Insinyur Soekarno sudah tidak ada tapi nama bandara internasional yang ada di ibu kota negara bandara Soekarno Harta nah kita juga harus seperti itu paling tidak dikenang ketika kita tidak hadir di kelas kita dirindukan oleh siswa kita sebenarnya indikator guru yang sukses itu satu ketika tidak ada dirindukan titik itu saja bukan cara mengajarnya bukan cara ini indikatornya itu kalau dirindukan berarti ada yang istimewa mengajarnya itu selalu membawa sensasi nah hari ini Bapak-Ibu belajar di sini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita mengoptimalisasi energi literasi kita digital kita supaya lebih baik itu pesannya mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi esok hari Insya Allah dengan saya di sesi pembelajaran yang selanjutnya dan pastikan teman-teman semangatnya adalah sama semangat untuk berkiblat kepada peserta didik kita titip singnya ah lamun cek orang Sunda ini bahasa roaming ya sebentar nih singnya ah harus asih harus dedeh harus sayang sama siswa kita itu kenapa karena kita punya investasi kebaikan jangka panjang ada tiga amalan yang terus akan datang pahalanya tatkala yang punya sudah tiada ilmu yang bermanfaat anak yang soleh apalagi yang terakhir sedekah cariah nah sedekah cariah kita ke peserta didik kita bawa energi positif untuk mereka makanya gurutnya awet muda walaupun kantongnya kering gitu ya ditua terus gak apa-apa santui saja awet muda gitu tiba-tiba di kemudian hari ada yang mendoakan kita bisa jadi kita hari ini keren banget seperti ini sehat ceria cerdas bukan karena kitanya kuat tapi karena ada doa para siswa kita yang selalu berdoa tatkala kita tidak tahu bahwa mereka sedang mendoakan kita jadi titip ya sayangi siswanya siswanya disayang apalagi anak yang di rumah juga harus lebih disayang anak biologisnya anak ideologisnya sayangi mereka sepenuh hati insyaallah kita akan memanen di kemudian hari tatkala kita sudah tidak punya apa-apa tatkala kita sedang membutuhkan bantuan siapa tahu adalah siswa-siswa kita yang hadir akan memberikan bantuan untuk kita hari ini kita di atas bisa jadi nanti kita di bawah hidup terus bergilir investasi kebaikan untuk siswa di kemudian hari akan kita tuai menjadi keberkahan hingga di yaumil akhir nanti terima kasih bapak dan ibu insyaallah kita jumpa lagi bersama Kang Nero wabillahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam juara terima kasih silahkan bapak ibu selamat menikmati